Tiga hari berlalu seperti air mengalir. Dalam tiga hari ini, kota armor rotan yang awalnya sepi menjadi lebih hidup. Banyak faksi tak dikenal menyerbu kota rotan armor kecil seperti belalang. Faksi-faksi ini bukan berasal dari ratan armor city, tetapi berasal dari ibu kota kabupaten. Entah itu kekuatan atau jumlah, mereka berkali-kali lebih kuat dari faksi lain di ratan armor city. Saat ratan armor city menjadi semakin hidup, rumor tentang rumah gua kuno juga secara bertahap menyebar. Rumor inilah yang menyebabkan semua prajurit di ratan armor city meledak. Semua orang memahami pentingnya rumah gua kuno. Sumber daya di dalamnya cukup untuk mengubah orang yang biasa-biasa saja menjadi jenius, dan memungkinkan orang yang lemah menjadi orang yang kuat. Oleh karena itu, beberapa prajurit, yang mengharapkan suatu kebetulan, menggosok tangan mereka dan bersiap memasuki rumah gua kuno. Di atas batu tebal di tebing Tianjue, seorang pemuda duduk bersila dengan tenang. Pemuda itu dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan simbol es di punggung tangan kanannya memancarkan cahaya biru sedingin es. Udara dingin di bawah tebing Tianjue segera melonjak ke telapak tangan kanannya. Di saat yang sama, pemuda itu menepuk tas kian kunnya dengan tangan kirinya dan mengeluarkan batu berwarna merah menyala. Permukaan batu yang berwarna merah menyala mengeluarkan panas yang menyengat. Batu ini disebut Batu Yang Yuan. Isinya Yang Api Qi yang kuat. Banyak pejuang yang telah maju ke tahap korporeal yang mengandalkan penyerapan Yang Api Qi di Batu Yang Yuan untuk memadatkan baju besi mereka. Yang Fire Qi di Batu Yang Yuan telah mencapai tingkat umum. Udara dingin di tebing Tianjue juga berada pada tingkat umum. Oleh karena itu, kedua jenis energi api dan es ini tepat bagi Zhuawan untuk mempraktikkan simbol suci api es. Batu Yang Yuan bukanlah barang langka. Di pusat perdagangan Master Changmu, terdapat cadangan Batu Yang Yuan yang cukup. Oleh karena itu, Zhuawan tidak ragu-ragu untuk mengambil seperempat Batu Yang Yuan milik Guru Changmu. Pada saat itu, ketika Grandmaster Kuraki melihat Zhuawan mengambil begitu banyak Batu Yang Yuan, wajahnya berubah menjadi hijau. Untungnya, tas kiankun Zhuawan telah diganti dengan tas kiankun bermutu tinggi milik Tyran Blood. Ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada tas kiankun kelas rendah sebelumnya, itulah sebabnya dia bisa menyimpan begitu banyak Batu Yang Yuan. Setelah mengeluarkan Batu Yang Yuan, tangan kiri Zhuawan tiba-tiba meremas. Batu Yang Yuan langsung hancur dan gelombang api segera menyembur keluar. Mata Zhuawan menyipit. Dia dengan hati-hati mengendalikan dua jenis energi ekstrim di tangannya dan perlahan menyatukannya. Pada saat yang sama, Zhuawan harus membagi perhatiannya pada simbol suci api es. Simbol suci api es memiliki kendali abnormal atas dua energi es dan api. Kontrol ekstrim semacam ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk perpaduan kedua energi tersebut. Hanya ketika rasio kedua energi ditetapkan, bola energi lima warna itu berada di ambang ledakan. Saat Zhuawan melempar bola energi, titik kritis ledakan di dalam bola akan berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Ketika mengenai suatu benda, bola energi warna-warni akan meledak dengan energi ledakan yang sangat mengerikan. Mendesis. Suara samar perlahan terdengar. Segera setelah itu, untayan bunga api keluar dari tangan Zhuawan. Segera setelah itu, suara seperti guntur yang teredam perlahan terdengar. Tangan Zhuawan tiba-tiba terjalin saat dua energi ekstrim di tangannya menyatu sepenuhnya. Bola energi lima warna akhirnya perlahan melayang di atas tangan kanan Zhuawan. Aura yang sangat merusak dan kuat keluar dari bola energi. Fiuh! Setelah tiga hari kerja keras, saya akhirnya memiliki pemahaman awal tentang rahasia fusi simbol suci APS. Nantinya, bola energi lima warna ini akan disebut bola APS. Nama ini cukup tepat. Zhuawan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan tatapan bersemangat di matanya. Tidak buruk. Berdasarkan kebugaran fisik Anda saat ini, menggabungkan energi es dan api tingkat biasa seharusnya tepat untuk Anda. Jika Anda naik satu tingkat lebih tinggi dan menggabungkan energi es dan api tingkat fana, saya khawatir Anda akan berakhir seperti terakhir kali. Saat kekuatan Yuanmu habis, bergerak pun akan menjadi sebuah kemewahan. Apalagi nama yang kamu peroleh ini cukup bagus. Kalau begitu, sebut saja Ice Fire. Xiaohei muncul di bahu Zhuawan pada waktu yang tidak diketahui. Dia melihat bola energi lima warna di tangannya dan berbicara dengan rasa puas. Oleh karena itu, sebaiknya kamu tidak menggabungkan api iblis ngirwana di dalam simbol suci dan aura dingin mata gelap iblis surga kecuali kamu berada dalam situasi putus asa. Zhuawan sedikit mengangguk. Zhuawan juga menyetujui saran Xiaohei. Saya khawatir persaingan memperebutkan tempat akan segera dimulai. Kita juga harus pergi dan berpartisipasi. Zhuawan menatap dengan acu-ta'acu pada bola energi lima warna di tangan kanannya. Dengan jentikan lembut tangan kanannya, dia melemparkan bola energi lima warna ke udara dingin tak berujung di dasar absolute sky cliff. Segera, seluruh tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi seperti hantu dan menghilang dari tempatnya. Tidak lama setelah Zhuawan pergi, ledakan yang mengguncang bumi terjadi dengan hebat dari dasar tebing langit absolut. Segera, ki putih dan dingin yang tak berujung mengalir ke langit dari dasar tebing, tampak seolah-olah tornado besar telah diaduk. Saat ini, cukup banyak orang yang sudah berkumpul di halaman depan rumah gubernur kota. Gu Yuetian ada di antara mereka. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di samping Gu Yuetian. Pria itu mengenakan pakaian putih. Sikapnya halus dan elegan. Wanita itu mengenakan gaun merah. Kulitnya lebih putih dari salju, dan tindakannya pantas serta murah hati. Pria berpakaian putih itu adalah Gu Xin, putra tertua Gu Yuetian. Wanita itu secara alami adalah Gu Yuetian. Keduanya berdiri di kiri dan kanan Gu Yuetian. Selain Gu Yuetian dan Gu Xin, ada juga beberapa pemuda berusia sekitar 20 tahun berdiri di belakang Gu Yuetian. Ekspresi beberapa pemuda ini tenang. Pelipis mereka menonjol. Jelas sekali, mereka cukup kuat. Di sisi lain, Master Kuraki berdiri berdampingan dengan Gu Yuetian, terlihat tenang dan tenang. Adapun Gu Yuetian, ada sekelompok orang lain yang berdiri di sampingnya. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah seorang gadis berpakaian hijau. Gadis itu memiliki kulit seputih salju, bibir kemerahan, dan pipi kemerahan. Penampilannya bahkan lebih cantik dari penampilan Gu Yuetian. Yang lebih menarik adalah gadis berbaju hijau itu memiliki sepasang mata yang cerah. Seolah-olah mereka hidup dan menarik perhatian banyak orang. Putri, Zuawan tidak tahu apa yang baik untuknya. Anda telah mengundangnya secara pribadi. Bagaimana mungkin dia tidak menghargai kebaikan Anda dan menolak bergabung dengan keluarga Markiskin? Anak laki-laki yang sombong dan angkuh. Mengapa kita tidak langsung membunuhnya saja? Su Chang, yang mengenakan jubah biru, berdiri dengan tenang di samping Putri Komando ke-9. Dia dengan lembut melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan suara rendah. Kemarin, dia mendengar bahwa Putri Komando ke-9 secara pribadi pergi ke Ola untuk menemui Zuawan. Meskipun ia merasa bahwa Putri Komando ke-9 telah membuat keributan karena masalah kecil, yang mengejutkannya adalah Zuawan menolak undangan Putri Komando ke-9. Ini diluar dugaan Su Chang. Karena Markis Mukin adalah penguasa seluruh Kabupaten Mukin, rumah Markis miliknya memiliki sumber daya yang tak terbayangkan dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang bergabung dengan keluarga Markiskin, tidak peduli apakah itu status, kekuasaan, atau kekayaan, semuanya akan berada di ujung jarinya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Kabupaten Mukin telah mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan keluarga Markiskin tetapi gagal. Kini setelah Putri Komandan yang terhormat mengundangnya secara pribadi, ini adalah pertama kalinya Su Chang melihat seseorang menolak. Orang itu memang terlalu percaya diri. Tapi beberapa perkataannya cukup filosofis. Namun, orang itu secara pribadi menolak ajakanku, jadi aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Bukankah nanti akan ada persaingan memperebutkan kuota seluruh ratan Armor City? Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa mampu orang itu. Berbicara tentang hal ini, mata indah Putri Komando ke-9 tiba-tiba menunjukkan sedikit kelicikan. Dia segera menoleh ke lelaki tua di belakangnya dan berkata, Lingju. Keluarkan pintu emas ungu. Nanti, saya akan bertanggung jawab atas kompetisi memperebutkan kuota rotan Armor City. Zuo Wen, orang itu, tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Pintu emas ungu. Putri Komandan, pintu emas ungu adalah harta karun spiritual guru ketiga. Tuan ketiga akan tiba di sini dalam beberapa hari. Saya khawatir tidak pantas menggunakan harta spiritual guru ketiga tanpa izinnya. Wajah tua Lingju menunjukkan sedikit keraguan saat dia berbicara. Huh, akulah yang meminjamnya, bukan kamu. Apa yang anda takutkan? Terlebih lagi, guru ketiga mencintaiku. Jika dia ada di sini, dia pasti akan meminjamnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Putri Komando ke-9 mengerucutkan bibirnya dan mendengus. Lingju menyeka keringat dingin di keningnya. Guru ketiga yang dia sebutkan adalah putra ketiga Markis Mukin, Lu Yuan Hua. Dikatakan bahwa Lu Yuan Hua dingin dan tidak berperasaan, dan metodenya kejam. Banyak pelayan di rumah Markis Kinn takut pada Tuan Ketiga. Namun, seperti yang dikatakan oleh Putri Komando ke-9, Tuan Ketiga yang dingin dan tidak berperasaan sangat mencintai Putri Komando ke-9. Setelah berpikir sejenak, Lingju tidak punya pilihan selain setuju. Segera, dia menepuk tas kiankun miliknya dan bayangan hitam muncul di telapak tangannya. Bayangan hitam ini adalah pintu emas ungu seukuran telapak tangan. Di permukaan pintu ungu emas, ada pintu ungu emas yang indah, yang terlihat cukup misterius. Setelah menerima pintu ungu emas dari tangan Lingju, mata Putri Komando ke-9 tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit. Senyuman muncul di wajahnya, dan sepasang gigi taring kecil yang lucu terlihat samar-samar. Dia tidak bisa tidak menarik perhatian banyak orang. Tidak lama setelah Putri Komando ke-9 menerima pintu ungu emas, beberapa sosok datang ke Istana Gubernur. Saat dia menatap beberapa sosok yang muncul di pintu masuk, mata Gu Yuetian mengeras, sebelum kilatan muncul di matanya. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan di depan beberapa sosok itu, sebelum dia menepuk bahu pemimpin itu dengan keras. Kepala keluarga Zuo, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Tubuh Anda semakin kuat. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kepala keluarga Zuo karena berhasil mencapai alam raja manusia. Kemenangan klan Zuo Anda atas klan Wang dan Chen memang layak Anda dapatkan. Sosok-sosok ini adalah anggota keluarga Zuo, Zuo Xiangding berdiri di depan, dan di belakangnya adalah Zuo Wen, Zuo Bei Tian, dan Zuo Ding Tian. Kali ini, Zuo Xiangding tidak membawa banyak orang. Dia hanya membawa beberapa orang penting. Bagaimanapun, kompetisi ini adalah urusan Zuo Wen sendiri. Keluarga Zuo tidak dapat membantu banyak. Namun, Zuo Xiangding sangat percaya diri pada Zuo Wen. Bagaimanapun, dalam pertempuran dengan keluarga Wang dan keluarga Chen, kekuatan Zuo Wen telah sepenuhnya menaklukkan keluarga Zuo. 162. Zuo Xiangding dan Gu Yu Etian mengobrol sebentar. Kemudian, di bawah perkenalan Gu Yu Etian, semua anggota keluarga Zuo menyambut Putri Komando ke-9 satu persatu. Namun, ketika Zuo Wen melewati Putri Komando ke-9, Putri Komando ke-9 menatap lurus ke arahnya. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya Zuo Xiangding, dia tidak tahan. Entah bagaimana, Zuo Wen dapat merasakan bahwa Putri Komando ke-9 sedang menatapnya seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Matanya penuh ejekan dan kesombongan, yang membuat Zuo Wen sedikit tidak nyaman. Setelah tiba dikelompok di belakang Gu Yu Etian, Gu Xin yang berpakaian putih hanya bisa melirik ke arah Zuo Wen. Dia juga telah mendengar tentang rumor baru-baru ini tentang Zuo Wen, terutama rumor yang tidak masuk akal bahwa Zuo Wen sebenarnya telah membunuh seorang kultifator alam Raja Manusia. Bahkan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Setengah langkah menuju tahap korporeal yang Gu Xin bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi keraguan dan keraguan. Aura Zuo Wen hanya berada di alam setengah langkah yang meskipun dia tahu bahwa kekuatan pikiran Zuo Wen telah mencapai tingkat 2, bisakah dia benar-benar membunuh prajurit realem Raja Manusia dengan kekuatan seperti itu? Apa yang Gu Xin tidak ketahui adalah bahwa kekuatan utama Zuo Wen terletak pada simbol suci api es serta energi es dan api yang dikandungnya. Itu adalah kartu truf utamanya. Saat Zuo Wen muncul, tatapan rumit Gu Yue terus berhenti di tubuh Zuo Wen. Dia telah mendengar berbagai prestasi Zuo Wen baru-baru ini. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan tumbuh sedemikian rupa setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun. Zuo Wen diam-diam berdiri di belakang kelompok dengan mata menyipit, seolah sedang tidur siang. Namun, suara yang jelas terdengar dengan cepat di samping telinganya. Zuo Wen, apakah kamu benar-benar orang yang membunuh Chen Seng dan Wang Yuan Xing? Memiringkan kepalanya, Zuo Wen kebetulan melihat Gu Yue menatapnya sambil tersenyum. Sedikit terkejut, Zuo Wen menggaru kepalanya dengan malu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya beruntung. Faktanya, proses pada saat itu tidak berlebihan seperti rumor yang beredar. Mata indah Gu Yue bergerak saat dia menatap Zuo Wen. Dari ekspresi Zuo Wen, dia dapat melihat bahwa pemuda di depannya tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang situasinya. Oleh karena itu, Gu Yue menurunkan kelopak matanya dan sengaja menghindari topik tersebut. Sebaliknya, dia mengobrol dengan Zuo Wen tentang hal lain. Saat mengobrol, Zuo Wen juga memperhatikan bahwa budidaya Gu Yue telah mencapai tahap ketiga dari alam korporeal yang... Namun, yang lebih mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa Gu Xin, yang diam-diam berdiri di samping Gu Yue Tian, telah mencapai tahap kesembilan dari alam korporeal yang... Zuo Wen ingat bahwa setengah tahun yang lalu, Gu Xin tampaknya berada di alam korporeal yang setengah langkah. Hanya dalam waktu setengah tahun, budidayanya telah melonjak begitu banyak tingkat. Hal ini membuat Zuo Wen melihat fondasi istana Tuan Kota sekali lagi. Dari sini, terlihat bahwa Gu Yue Tian telah banyak berinvestasi pada Gu Xin. Gu Yue Tian, yang berada di depan kelompok, juga melihat semua orang telah tiba. Oleh karena itu, dia berteriak dan memimpin rombongan menuju pinggiran dengan megah. Sepuluh mil jauhnya dari ratan Armor City, ada ruang terbuka yang agak terpencil. Ruang terbuka itu adalah ladang sepi dengan tumbuhnya rumput liar di dalamnya. Namun, areanya cukup luas. Dalam tiga hari ini, Gu Yue Tian telah mengirim orang untuk memotong rumput liar di ruang terbuka dan membangun arena besar di ruang terbuka. Arena dibangun dengan batu biru keras. Ada dua di setiap arah, sehingga total menjadi delapan arena. Mereka ditempatkan di ruang terbuka dan terlihat agak rapi dan perkasa. Saat ini, banyak prajurit telah berkumpul di sekitar arena. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tentara bayaran. Lagipula, ada cukup banyak tentara bayaran di ratan Armor City. Para prajurit yang berkumpul di sekitar arena pada dasarnya adalah kekuatan lokal dari ratan Armor City. Adapun pasukan dari ibu kota komando, tentu saja mereka tidak tertarik pada kompetisi semacam ini untuk mendapatkan kuota di ratan Armor City. Oleh karena itu, Putri Komando ke-9 dan yang lainnya mungkin adalah satu-satunya pasukan dari ibu kota komando yang bersedia datang dan menyaksikan persaingan memperebutkan kuota. Ketika Gu Yuetian dan kelompoknya muncul di ruang terbuka, banyak prajurit di tempat kejadian berdiskusi dengan penuh semangat dan mengambil inisiatif untuk membukakan jalan bagi mereka. Di sekitar arena, ada platform tinggi yang telah dipasang sementara. Ada banyak kursi kosong di platform tinggi. Gu Yuetian memimpin kelompok itu ke platform tinggi dan mengambil tempat duduk mereka, saat mereka mulai menunggu faksi peserta lainnya tiba. Duduk di platform tinggi, Zuo Wen mengamati seniman bela diri di sekitarnya. Ketika dia mengetahui bahwa seniman bela diri di sekitarnya memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dia menyipitkan matanya dengan sikap tidak tertarik dan menutupnya untuk mengistirahatkan pikirannya. Namun, istirahat seperti ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara hembusan angin yang memekatkan telinga. Kemudian, beberapa sosok muncul di platform tinggi. Hanya ada empat orang dalam kelompok ini, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Namun, lelaki tua itu memiliki senyuman yang baik dan penuh kebajikan di wajahnya, yang pada pandangan pertama membuat orang merasa bahwa lelaki tua ini ramah. Meski senyuman lelaki tua itu cukup ramah, aura di tubuhnya seluas lautan. Aura ini telah melampaui puncak tahap korporeal yang Zuo Wen dapat merasakan aura lelaki tua itu bahkan lebih kuat dari kakeknya, Zuo Xiangding. Tidak jauh berbeda dengan kematian Liu Cheng Xiang. Alam Raja Manusia Tingkat Lanjut Murid Zuo Wen menyusut. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin kekuatan yang baru saja muncul sudah berada di Alam Raja Manusia Tingkat Lanjut. Ini mengejutkan Zuo Wen. Tampaknya ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di ratan Armor City. Itu adalah kepala Sekte Huben, Hu Xiao. Sekte Huben adalah kekuatan yang sangat kuat di ratan Armor City. Kekuatan keseluruhan mereka hanya sedikit lebih lemah dari City Lord Mansion. Saat Zuo Wen mengamati lelaki tua itu, suara Gu Yue Tian terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, mata Zuo Wen mengembara dan menatap pemuda berambut hitam di belakang lelaki tua itu. Penampilan pemuda itu agak kasar. Dia tinggi dan kekar. Otot-otot di tubuhnya seperti akar melingkar. Dia tampak sangat menakutkan. Itu adalah murid utama dari kepala Sekte Huben, Hu Xiao, Hu Ying. Saya mendengar bahwa orang ini mewarisi ajaran Hu Xiao yang sebenarnya. Tinju balap harimau retak miliknya telah mencapai kesempurnaan. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai tingkat sembilan tahap korporeal yang... Setelah memperkenalkan lelaki tua itu, Gu Yue Tian tidak lupa memperkenalkan pemuda kekar di belakang lelaki tua itu. Saat Zuo Wen menatap pemuda berambut hitam itu, pemuda itu sepertinya merasakannya dan memiringkan kepalanya. Tatapannya bertemu dengan tatapan Zuo Wen. Segera, suara senandung yang menyerupai raungan mengerikan menyapu pikiran Zuo Wen. Raungan harimau ini tidak dilakukan oleh pemuda berambut hitam itu. Sebaliknya, itu adalah aura yang tanpa sadar dilepaskan dari tubuhnya setelah dia mengolah tinju balap harimau retak hingga ekstrim. Ekspresi Zuo Wen tenang dan tubuhnya tidak bergerak. Ketika aura meneru mendekatinya, udara dingin yang meresap melintasi mata Zuo Wen dan dengan mudah menghilangkan aura yang dipancarkan oleh pemuda berambut hitam itu. Oh, menarik. Seorang pejuang yang setengah langkah ke tahap korporeal yang sebenarnya dapat membatalkan aura tinju balap harimau retak. Terlebih lagi, orang ini sepertinya tidak tegang sama sekali, auranya menghilang. Jejak keterkejutan melintas di mata pemuda berambut hitam itu saat dia berbicara sambil tersenyum. Seorang pejuang yang setengah langkah ke tahap korporeal yang sebenarnya bisa menghilangkan aura tinjumu. Menarik. Melihat posisi anak itu berdiri, dia seharusnya menjadi salah satu kontestan yang dikirim oleh rumah gubernur kota. Nampaknya rumah gubernur kota semakin parah dari tahun ke tahun. Mereka sebenarnya mengirim seorang anak yang setengah langkah ke tahap korporeal yang untuk berpartisipasi dalam kompetisi slot. Orang tua berambut putih, Hu Xiao, juga memperhatikan gesekan kecil antara Hu Hu Ying dan Zua Wen. Dia mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Pemuda berambut hitam, Hu Hu Ying, sedikit mengangguk. Dia segera memusatkan pandangannya pada Gu Xin, yang berdiri di depan Zua Wen. Ia berkata dengan tenang, tampaknya lawan yang kuat kali ini adalah Gu Xin. Dilihat dari auranya, ia seharusnya sudah mencapai tahap sembilan korporeal yang... Setelah kedatangan Sekte Huben, pasukan lain di Fin Armor City juga tiba. Namun, fondasi kekuatan-kekuatan ini jelas jauh lebih lemah daripada fondasi Sekte Huben. Tidak ada pemimpin yang berada di atas tahap korporeal yang... ...dan kekuatan junior yang mereka bawa tidak merata. Zua Wen bahkan melihat beberapa kontestan yang hanya berada di tahap kekosongan Yin. Jelas sekali bahwa kekuatan-kekuatan ini hanya ada di sini untuk membuat keributan. Di saat yang sama, mereka juga ingin melihat persaingan slot. Dengan datangnya banyak kekuatan, seluruh ruang terbuka menjadi semakin hidup. Ada juga banyak orang yang duduk di platform tinggi di sekitar arena. Saat keaktifan mencapai puncaknya, suara angin kencang terdengar dari jauh. Segera setelah itu, tiga sosok muncul dengan bangga di platform tinggi. Namun, saat ketiga sosok ini muncul, pemandangan tiba-tiba menjadi hening sejenak. Bahkan Gu Yuetian, yang berdiri di depan Zua Wen, terdiam. Pandangannya tertuju pada lima sosok yang baru saja muncul. Zua Wen yang penuh perhatian bahkan menyadari bahwa ketika kelima sosok ini muncul, tubuh Gu Yuetian tiba-tiba bergetar, seolah-olah tubuhnya telah didorong oleh seseorang. Zua Wen sedikit bingung dengan perilaku abnormal Gu Yuetian. Oleh karena itu, dia memusatkan pandangannya pada tiga sosok yang baru saja muncul di platform tinggi. Pemimpin dari ketiga sosok itu adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam panjang. Matanya dingin dan suram. Aura dingin, seperti musim dingin di bulan ke-12 lunar, menyebar dari tubuh pria paruh baya itu. Saat aura ini menyebar, seluruh arena menjadi suasana suram dan dingin. Merasakan aura suram dan dingin dari pria paruh baya itu, pupil Zua Wen tanpa sadar menyusut. Dia bisa merasakan aura dari tubuh pria paruh baya itu bahkan lebih kuat daripada Husiao dari sekte Tiger Band. Jelas sekali bahwa pria paruh baya di depannya adalah seorang ahli panggung raja manusia sempurna. Dia hanya membutuhkan momen pencerahan untuk mencapai panggung raja bumi, yang merupakan ranah di mana ahli nomor satu di kota baju besirotan, Gu Yuetian, saat ini berada. Pemimpin sekte dari sekte penyaringan Yin, Ying Sueluo. Suara suram Gu Yuetian perlahan menyebar ke seluruh arena. Pandangannya tertuju pada pria paruh baya berjubah hitam yang baru saja muncul. He he, jadi itu Gu Yuetian. Setiap kali ada pertarungan slot, Anda datang lebih awal. Namun, saya khawatir Anda akan kembali dengan kecewa lagi. Mata Ying Sueluo yang suram dan dingin menatap Gu Yuetian saat tawa dinginnya terdengar. Ying Sueluo, bukankah menurutmu ini terlalu dini untuk berbahagia? Jangan biarkan kegembiraanmu berubah menjadi kesedihan, Gu Yuetian tersenyum tipis, namun tatapannya menjadi semakin tidak ramah. 163. Gu Yuet sepertinya menyadari kebingungan di wajah Zuawen dan dengan sabar menjelaskan, ketiga orang ini adalah anggota sekte penyaringan Yin. Meskipun sekte penyaringan Yin tidak terletak di kota utama kota baju besirotan, kekuatannya hampir sama dengan istana tuan kota. Jika bukan karena fakta bahwa budidaya master sekte penyaringan Yin Ying Sueluo sedikit lebih lemah daripada milik ayah, sekte penyaringan Yin bahkan bisa melampaui istana tuan kota. Terlebih lagi, dalam pertempuran kuota sebelumnya, istana tuan kota dan sekte pengayakan Yin menderita kerugian. Akibatnya, istana tuan kota tidak menempati satu kuota, sedangkan sekte pengayakan Yin menempati dua. Selain itu, Anda juga harus berhati-hati. Sekte pemilah Yin selalu berselisih dengan istana tuan kota. Dalam kompetisi nanti, kemungkinan besar mereka akan mengincar orang-orang dari City Lord Mansion. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka sekte pemilah Yin, yang baru saja muncul, memiliki latar belakang yang kuat. Kekuatannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan City Lord Mansion. Terlebih lagi, dalam pertempuran kuota sebelumnya, istana tuan kota telah menderita kerugian di tangan sekte pemilah Yin. Sambil mengerutkan kening, pandangan Zua Wen sedikit bergeser dan tertuju pada dua orang di belakang Ying Sueluo. Dia tahu bahwa kedua orang ini seharusnya adalah murid yang diutus oleh sekte penyaringan Yin kali ini. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Namun, yang membuat Zua Wen merasa sedikit aneh adalah jari-jari pria itu terjepit seperti anggrek dan pipinya diolesi pemerah pipi merah. Saat tatapannya menyapu, dia benar-benar memperlihatkan postur seorang gadis kecil. Jika postur ini diperlihatkan pada seorang gadis muda, mungkin itu akan menjadi pemandangan yang menyenangkan. Namun, orang di depannya adalah pria sejati. Hal ini menyebabkan hati Zua Wen dipenuhi dengan emosi yang aneh. Wanita di samping pria banci justru sebaliknya. Dia tinggi dan kuat, dan lengannya yang seperti paha bahkan lebih berotot. Pada saat ini, lengannya disilangkan di depan dadanya, dan dia memasang ekspresi beristirahat dengan mata tertutup. Dengan perkenalan Gu Yue, Zua Wen juga mempelajari nama dari dua kombinasi yang agak aneh ini. Pria banci bernama Ying Qiang Hua, dan wanita bernama Ying Hualan. Keduanya adalah anak kandung dari Ying Sueluo dan merupakan orang jenius yang telah dikembangkan oleh Ying Sueluo sejak usia muda. Meski kombinasi keduanya agak aneh, aura yang mereka ungkapkan membuat hati Zua Wen. Ini karena budidaya mereka tidak kalah sedikitpun dengan Gusin, yang berarti mereka berdua adalah korporeal yang tahap ke-9. Tampaknya kekuatan Sekte Pemilah Yin tidak kalah dengan kekuatan Istana Tuan Kota. Bukan tanpa alasan, mereka mampu mengolah dua kultifator korporeal yang tahap ke-9 pada saat yang bersamaan. Dan milik Sueluo Gu. Dong Dong. Tidak lama setelah kedatangan Sekte Pemilah Yin, beberapa pasukan lagi mendarat di platform tinggi. Namun, kekuatan yang tersisa jelas jauh lebih lemah daripada Istana Tuan Kota, Sekte Huben, dan Sekte Penyaringan Yin. Zua Wen tahu bahwa tiga tempat untuk kompetisi ini akan ditentukan oleh tiga kekuatan ini. Ketika semua faksi telah tiba, Gu Yuetian juga berdiri dari platform tinggi. Sebagai praktisi nomor satu di Rattan Armor City, dan juga penguasa kota Rattan Armor City, dia tentu saja adalah orang yang bertanggung jawab atas persaingan memperebutkan kuota. Namun, saat dia hendak membuka mulut untuk berbicara, tawa seperti lonceng perak bergema di seluruh tanah kosong. Tuan Kota Gu, kenapa Anda tidak membiarkan saya memimpin kompetisi ini? Tawa mirip burung ini langsung menarik perhatian semua orang di ruang terbuka. Segera, pandangan semua orang terfokus pada gadis berpakaian hijau di puncak platform tinggi. Putri, ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Bagaimanapun, ini adalah kota Sirah Rotan. Sebelum Gu Yuetian bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Putri Komando ke-9. Putri Komando ke-9 meletakkan tangannya di pinggul dan mengerutkan bibir cerinya. Apakah kamu meremehkanku? Melihat sikap Putri Komando ke-9, Gu Yuetian hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena Putri Komando ke-9 ingin memimpin kompetisi ini, tentu saja aku tidak keberatan. Melihat Gu Yuetian menyetujuinya, bibir Putri Komando ke-9 membentuk senyuman menawan. Namun, banyak kekuatan di ruang terbuka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Di antara mereka, pemimpin Sekte Huben, Hu Xiao, dan pemimpin Sekte Pengayakan Yin, Ying Sueluo, tidak melihat ke arah gadis berpakaian hijau. Sebaliknya, mereka melihat ke arah lingju berambut putih di belakangnya. Mereka bisa merasakan lingju memancarkan aura yang sangat kuat. Aura itu bahkan lebih kuat daripada aura Gu Yuetian. Ditambah dengan cara Gu Yuetian memanggil gadis itu, mereka tahu bahwa orang-orang ini pastilah kekuatan dari ibu kota prefektur yang telah menyebabkan keributan dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Sekte Huben dan Sekte Pengayakan Yin memiliki beberapa dugaan tentang kekuatan di belakang Putri Komando ke-9 dan karena itu tidak berani bertindak gegabuh, kekuatan lainnya jelas tidak berpandangan jauh ke depan seperti kedua kekuatan tersebut. Segera, salah satu kekuatan berdiri. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pemimpinnya. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan memandang Putri Komando ke-9 dengan jijik. Dia mencibir dan berkata, Dari mana asal gadis kecil ini? Apakah menurut Anda kami harus membiarkan Anda memimpin kompetisi hanya karena Anda berkata demikian? Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Mungkin akan lebih praktis bagimu untuk menghangatkan tempat tidurku. Saat ini, pria parubaya itu menatap ke arah Putri Komando ke-9 dengan sedikit nafsu di matanya. Jelas sekali, dia sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Namun, setelah pria parubaya itu menyelesaikan perkataannya, dia merasa ada yang tidak beres. Kerumunan yang awalnya pada tanpa sadar menjauh darinya seolah-olah mereka sedang menghindari wabah. Zuawan memandang pria parubaya yang tidak jauh darinya dengan rasa kasihan. Pria parubaya ini jelas tidak mendapat informasi lengkap. Dia bahkan tidak mengetahui identitas Putri Komando ke-9. Apalagi pria ini tidak terlalu pintar. Baru saja, Gu Yuetian memanggil Putri Komando ke-9. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Putri Komando ke-9 bukanlah orang biasa? Sepertinya ungkapan, rekan satu tim yang seperti babi, mengacu pada orang seperti ini. Di platform yang tinggi, senyum di wajah Putri Komando ke-9 menjadi lebih cerah seperti bunga mawar yang sedang mekar. Matanya yang berair menatap pria parubaya yang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum tipis dan berkata, sudah lama sekali sejak seseorang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepadaku. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu agak aneh. Putri, bagaimana kita harus menghadapi pria ini? Ling Ju, yang berada di belakangnya, berdiri perlahan. Dia menatap pria parubaya itu tanpa emosi seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Patahkan anggota tubuhnya, lemparkan dia ke kandang babi dan simpan dia di sana selama 49 hari. Lalu, bunuh dia. Putri Komando ke-9 masih memiliki senyum cerah di wajahnya, tapi matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Ling Ju mengangguk sedikit dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Empat siklon Yuan Li berbentuk spiral melesat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menyaksikan keempat siklon itu dengan kejam melesat ke arah keempat anggota tubuhnya seperti pedang tanpa ampun. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di keempat anggota tubuhnya. Segera setelah itu, dia tanpa sadar terjatuh ke belakang. Rongga matanya yang menonjol dapat dengan jelas melihat bahwa anggota tubuhnya telah terpisah dari tubuhnya. Ah! Jeritan menyedihkan perlahan menyebar ke seluruh ruang kosong. Banyak orang yang mendengarnya merasakan rasa ngeri di hatinya. Pria parubaya, yang anggota tubuhnya telah dipotong, sudah setengah langkah dari alam Raja Zhao. Namun, Lingju yang berada di platform tinggi hanya menggerakkan jari-jarinya dan dengan mudah mematahkan anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, dua tentara membawa pria parubaya itu pergi sesuai dengan instruksi Putri Komando ke-9. Mereka pasti mengirimnya ke kandang babi terdekat. Di platform yang tinggi, Zuawan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya ketika dia melihat gadis yang telah memerintahkan untuk mematahkan anggota tubuh pria itu tanpa mengedipkan matanya. Meskipun wanita muda di depannya kira-kira seusia dengannya, sikap dingin dan licik yang dia tunjukkan menyebabkan Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Tampaknya tidak ada satupun anak Markuise yang sederhana. Putri Komando ke-9 sepertinya menyadari tatapan Zuawan. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Zuawan dengan mata berair. Wajahnya yang seputih salju memperlihatkan senyuman lucu seolah perintah untuk mematahkan anggota tubuh pria itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah guncangan tadi, suasana di ruang terbuka tiba-tiba menjadi aneh. Banyak orang menatap gadis di platform tinggi dan lingju di belakangnya dengan ketakutan. Sekarang, siapa yang masih mempermasalahkan saya menjadi tuan rumah kompetisi ini? Jika ada, katakan saja. Saya akan menerimanya dengan pikiran terbuka. Putri Komando ke-9 tersenyum cerah lagi dan berkata sambil mengedipkan mata. Namun, lingju di belakangnya tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Aura yang sangat berat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seperti gunung, ia sangat menekan ruang terbuka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di bawah tekanan ini. Napas mereka menjadi sangat cepat. Kekuatan puncak panggung Raja Surgawi Hu Xiao, pemimpin sekte Tiger Band, dan Ying Sueluo, pemimpin sekte pengayakan Yin, merasakan aura kuat dari lingju dan pupil mereka menyusut. Meskipun mereka memiliki beberapa tebakan tentang lingju di platform tinggi, mereka tidak menyangka bahwa budidaya lingju telah mencapai puncak panggung Raja Surgawi. Kekuatan semacam ini tidak hanya ada di kota Tengjia, tapi bahkan di ibu kota Komando, dia tidak lemah. Melihat ke arah kerumunan yang terdiam, Putri Komando ke-9 menganggup dengan puas dan berkata, karena tidak ada seorang pun yang keberatan, maka tidak sopan jika aku menolaknya. Karena saya tuan rumah kompetisi ini, maka kompetisi akan dilaksanakan sesuai aturan saya. Oleh karena itu, di babak pertama kompetisi, tidak perlu bertarung satu lawan satu. Lebih baik memiliki battle royale yang hebat. Tentu saja battle royale semacam ini merupakan kompetisi antar kekuatan dari masing-masing kekuatan secara keseluruhan. Hanya tiga kekuatan yang bertahan pada akhirnya yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tiga tempat terakhir. Berbicara tentang hal ini, Putri Komando ke-9 menganggup ke arah Linju di belakangnya. Segera, Linju itu menginjak tanah dengan ringan. Seluruh tubuhnya seperti elang yang kuat saat dia terbang menuju arena di ruang terbuka. Saat dia terbang, Yuan Power yang kuat keluar dari tubuhnya. Delapan telapak tangan Yuan Power yang besar tiba-tiba mengembun dari punggungnya. Delapan telapak tangan Yuan Power menyapu ke segala arah dan meraih delapan arena batu biru di ruang terbuka. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, delapan arena tiba-tiba berkumpul di udara di bawah pengawasan penonton. Ledakan. 164. Saat mereka menatap langit di atas arena, Linju, yang telah menciptakan arena dengan mudah, sedikit keheranan muncul di mata semua orang. Masing-masing dari delapan arena batu biru besar di ruang terbuka memiliki berat puluhan juta jin. Bahkan seorang ahli seperti Gu Yue Tian akan kesulitan mengangkatnya begitu saja. Namun, Linju sebenarnya mampu melakukannya dengan santai. Selanjutnya, delapan arena batu biru besar dibangun bersama. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas dalam hati. Linju memang merupakan ahli puncak panggung Raja Surgawi. Setelah arena raksasa itu dibangun, Linju kembali ke sisi putri komando ke-9 dan berdiri di sana dengan tenang. Zuawan menatap ke tengah ruang terbuka, ke arena besar yang dibangun dari delapan arena batu kapur. Mata Zuawan berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pertempuran yang kacau. Sungguh metode yang unik. Gu Xin, Gu Yue, dan Zuawan, karena seleksi putaran pertama adalah battle royale, maka kalian harus bekerja sama dan merebut tiga tempat teratas. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak akan sulit bagi istana tuan kota kita untuk menempati tiga tempat teratas. Namun anda tetap harus berhati-hati. Gu Yue Tian berbalik dan melihat Gu Xin, Gu Yue, dan Zuawan di belakangnya. Wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian. Mereka bertiga saling memandang, lalu menganggup pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa mereka mewakili istana tuan kota dalam battle royale ini, jadi tentu saja mereka tidak akan gegabuh. Melihat ketiganya menganggupkan kepala, Gu Yue Tian tampak puas. Pada saat yang sama, suara putri komando ke-9, yang duduk di puncak panggung, terdengar. Sepertinya semua orang telah memahami peraturannya. Kalau memang begitu, maka, berbicara sampai titik ini, putri komando ke-9 mengulurkan tangannya yang seperti batu giok yang seputih akar teratai. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan ringan melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, putaran pertama pertempuran tempat akan dimulai sekarang. Ledakan. Saat telapak tangan putri komando ke-9 jatuh, ruang terbuka yang awalnya sepi tiba-tiba dipenuhi dengan ledakan keras. Kekuatan primordial yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda tiba-tiba meledak dengan cara yang mempesona. Seiring dengan ledakan kit primordial, banyak sosok di ruang terbuka melintas dan bergegas menuju arena besar. Dalam sekejap, Yuan Power meledak di seluruh arena saat kekuatan berputar. Tidak lama kemudian, beberapa tangisan menyedihkan terdengar. Segera, beberapa sosok manusia yang tampak menyedihkan tiba-tiba terbang keluar dari arena di depan mata semua orang. Namun, dengan pengecualian sejumlah kecil kultifator yang langsung bertempur begitu mereka memasuki arena, sebagian besar kultifator dengan cepat mundur ke tepi arena. Mereka tidak ingin dengan bodohnya tetap berada di tengah arena dan menjadi sasaran empuk semua orang. Cukup banyak kekuatan yang mengikuti persaingan kuota kali ini. Hanya jumlah kontestannya saja yang berjumlah ratusan. Ratusan pejuang muda berkumpul di arena satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler untuk sesaat. Di luar arena, banyak orang melihat pertarungan yang akan terjadi di arena dan menjadi bersemangat. Gelombang teriakan gembira bergema di langit. Haha, ide putri komandan tidaklah buruk. Jarang sekali kita melihat pertempuran yang kacau seperti ini. Pemuda berbaju biru, Su Chang, melambaikan kipas lipatnya dan dengan anggun menghampiri putri komando ke-9. Dia tersenyum tipis. Putri komando ke-9 melirik ke arah Su Chang yang berada di sampingnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya. Matanya yang berair tertuju pada arena, di mana ada sosok kurus yang tidak mencolok. Alasan mengapa dia mengubah putaran pertama kompetisi menjadi pertarungan yang kacau adalah karena dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Zua Wen, yang berani menolaknya. Dalam situasi kacau seperti ini, mudah untuk melihat temperamen dan kemauan seorang pejuang. Saya ingin melihat bagaimana kinerja orang filosofis seperti Anda. Anda sebaiknya tidak menjadi pria dengan tombak perak atau kepala lilin. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Putri komando ke-9 menatap sosok kurus itu dan bergumam dalam hatinya. Melihat putri komando ke-9 sama sekali mengabaikannya, tangan Su Chang yang sedang mengayunkan kipas lipatnya membeku sesaat. Namun, senyuman anggunnya dengan cepat kembali ke wajahnya. Mengikuti tatapan putri komando ke-9, dia juga memusatkan pandangannya pada pemuda yang tidak mencolok di sudut arena. Jejak rasa dingin melintas di matanya. Ia berpikir dalam hati, tampaknya putri komando ke-9 cukup tertarik dengan mainan baru yang ada di hadapannya. Namun, jika mainan baru ini mengganggu ku dan putri komando ke-9, maka aku harus menghilangkannya. Di muka. Saat ini, ada orang yang bertarung di arena dari waktu ke waktu. Namun, banyak orang yang jelas-jelas takut orang lain akan menyerang mereka dari belakang. Oleh karena itu, meskipun mereka bertarung, mereka tidak berani bertahan lama. Di tepi arena, Gusin, Gu Yue, dan Zuawan semuanya berdiri di sana. Begitu mereka bertiga memasuki arena, mereka melepaskan armor mereka dan menutupi tubuh mereka. Gusin dan Gu Yue keduanya adalah pejuang alam yang, oleh karena itu, mereka melepaskan armor asli mereka. Armor merah menyala menutupi tubuh mereka dengan pola. Semburan api yang berkobar perlahan-lahan muncul di sekitar tubuh mereka. Tiba-tiba, suhu dalam radius 5 mil meningkat tajam. Namun, yang menarik perhatian banyak orang adalah pemuda di samping Gusin dan Gu Yue. Pemuda itu secara alami melepaskan baju besinya sendiri. Namun, berbeda dengan Gusin dan Gu Yue, armor pemuda itu hanyalah void armor. Udara dingin yang dikeluarkannya cukup mencolok di seluruh arena. Ini karena saat mereka memasuki arena, para prajurit dari alam kekosongan Yin telah dieliminasi oleh prajurit lainnya. Sekarang, prajurit yang tersisa di arena semuanya berada di atas alam yang Dapat dikatakan bahwa Zuowen adalah satu-satunya pejuang alam kekosongan Yin di arena. Untuk sesaat, Zuowen menjadi fokus perhatian semua orang. Kontestan lain di arena tidak hanya melihat ke arah Zuowen, yang berdiri di samping Gu Yue dan Gusin, tetapi bahkan kekuatan lain di luar arena pun memperhatikan pemuda yang agak tidak biasa ini. Beberapa kekuatan yang awalnya merupakan kota utama Ratan Armor City tidak terkejut. Bagaimanapun, Zuowen telah menimbulkan keributan besar beberapa hari yang lalu. Kekuatan-kekuatan ini sudah tahu betapa menakutkannya kekuatan sebenarnya dari prajurit setengah langkah alam korporeal yang ini. Namun, sisa kekuatan yang bukan milik kota utama Ratan Armor City bahkan lebih bingung. Dari tempat Zuowen berdiri, pemuda berpenampilan biasa ini jelas berada di sisi rumah gubernur kota. Namun, dengan latar belakang istana gubernur kota, mengapa mereka mengirimkan bocah dari alam kekosongan Yin? Tampaknya rumah gubernur kota semakin menurun. Terakhir kali, mereka dikalahkan dan dikembalikan. Kali ini, mereka bahkan mengirim bocah lemah seperti itu. Apakah mereka mencoba untuk menambah jumlahnya? Suara yang agak tajam dan suram datang dari jauh dari arena. Suara itu mengandung rasa sarkasme yang kuat. Gusin dan dua lainnya menoleh dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di sisi lain arena. Laki-laki itu seperti banci, jari-jarinya meringkuk seperti anggrek dan pipinya diolesi pemerah pipi tebal. Sebaliknya, wanita itu tinggi dan kuat, dengan lengan setebal pahanya. Pria dan wanita ini adalah murid yang dikirim oleh sekte pengayakan Yin untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Nama laki-laki itu adalah Ying Qiang Hua dan nama perempuan itu adalah Ying Hualan. Keduanya memancarkan aura yang sangat kuat, menyebabkan banyak kontestan di sekitarnya menunjukkan ekspresi bermartabat dan menakutkan. Mereka tidak berani mendekati mereka berdua. Orang yang baru saja berbicara adalah si banci Ying Qiang Hua. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan senyuman mengejek. Gu Xin menatap dengan ketakutan ke arah Ying Qiang Hua dan Ying Hualan, yang tidak jauh darinya. Wajahnya penuh dengan ketidakpedulian saat dia berkata dengan dingin, apakah Istana Tuan Kota mengalami kemunduran atau tidak, itu bukan terserah padamu untuk memutuskan. Sekte penyaringan Yin Anda berpikir bahwa hanya karena Anda mengalahkan Istana Gubernur Kota terakhir kali, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan kami kali ini. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Sekte penyaringan Yin Anda hanya dapat kembali dengan kekalahan telak dalam kompetisi ini. Oh, seperti yang diharapkan dari putra Gu Yu Etian. Bahkan kata-katamu sangat mendominasi. Jantung kecilku berdebar begitu kencang. Saya sangat takut. Ying Qiang Hua berpura-pura mengungkapkan ekspresi halus. Tangan kanannya yang sedang menjepit jari anggreknya menepuk dadanya secara berirama, seperti baru saja diperkosa. Melihat tindakan sok Ying Qiang Hua, sudut mata Zhuawan bergerak-gerak dengan keras. Banci di depannya benar-benar membuat Zhuawan ingin muntah. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk naik dan memukuli Ying Qiang Hua dengan kejam. Namun, kata-kata Ying Qiang Hua tiba-tiba terhenti. Sebuah lengan yang tebal dan kuat tiba-tiba mengangkatnya. Segera setelah itu, sosok tinggi muncul di depan Gusin. Melihat Ying Hua Lan, yang kepalanya lebih tinggi darinya, Gusin tanpa rasa takut kembali menatapnya dan dengan acuh-ta'acuh berkata, apakah kamu ingin memulai perang sekarang? He he, tidak bijaksana memulai perang dengan City Lord Mansion sekarang. Bagaimanapun, ini baru putaran pertama kompetisi. Apalagi ada tiga tempat untuk babak selanjutnya. Kami tidak perlu bertarung sampai mati di ronde pertama. Oleh karena itu, mari kita akhiri perselisihan ini di sini. Nada bicara Ying Qiang Hua sangat pantang menyerah. Apalagi suaranya tidak sejelas suara wanita. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekasaran dan kesuraman seorang pria kekar. Mendengar suara seperti pria kekar ini, bahkan Zhu Wen sangat meragukan apakah orang di depannya benar-benar seorang wanita. Mengapa sekeras apapun dia mencari, dia tidak dapat menemukan bagian manapun dari pria ini yang mirip dengan wanita. Mari kita singkirkan kentang goreng ini dulu. Ada pun dendam antara sekte pemilah yin dan istana tuan kota, secara alami kita akan menyelesaikannya di babak berikutnya. Ying Hualan melirik Gusin dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menggendong Ying Qiang Hua dan berbalik untuk pergi. Dia bergegas menuju ujung panggung yang lain. Ada pun Gu Yue dan Zhu Wen, yang berada di samping Gusin, mereka sepenuhnya diabaikan. 165 Tiga aura yang sangat kuat muncul dari seluruh arena. Dua diantaranya dipancarkan oleh Gusin dari istana tuan kota dan Ying Qiang Hua dan Ying Hualan dari sekte penyaringan yin. Sisanya berasal dari murid tertua Hu Ben, Hu Hu Ying. Tiga aura kuat memenuhi seluruh arena. Mereka menduduki tiga sudut berbeda di arena dan menggunakan area yang mereka tempati untuk mengusir para kontestan dari kekuatan lain. Di tengah teriakan banyak orang di luar arena, sosok-sosok terus menerus terbang ke luar arena sebelum akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan ahli korporeal yang kelas 9 bisa dikatakan berada di puncak kekuatan di arena ini. Oleh karena itu, tiga faksi yang menduduki ketiga kubu memiliki keunggulan telak di arena. Banyak kontestan lemah yang diusir dari arena oleh kontestan dari tiga faksi. Selama proses ini, Zua Wen tidak menonjolkan diri. Gusin jelas ingin memamerkan kekuatannya di hadapannya, sehingga hampir semua musuh di area tempat mereka berada berhasil diusir oleh Gusin. Kadang-kadang, Gu Yue bisa membantu sedikit. Hanya Zua Wen yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ekspresi kecewa dan arogan melintas di mata Gusin ketika dia merasakan pemuda yang agak malas di belakangnya. Meskipun dia pernah mendengar bahwa pemuda di depannya telah berkontribusi besar terhadap kehancuran klan Wang dan Chen beberapa hari yang lalu. Ketika Gusin mendengar rumor bahwa Zua Wen telah membunuh Raja Manusia, dia menjadi pucat karena ketakutan. Awalnya, dia mengira kultifasi Zua Wen telah mencapai tingkat yang tak terduga, setidaknya di alam Raja Manusia. Namun, ketika dia melihat pemuda itu baru setengah langkah menuju tahap korporeal yang antisipasi dalam hatinya menghilang dan digantikan oleh kekecewaan. Kini, ketika dia melihat pemuda itu tidak mampu membantu sedikitpun, kekecewaan di hatinya berubah menjadi rasa jijik. Sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya. Kudengar keluarga Zua memiliki harta karun spiritual tingkat menengah, dan Zua Siang Ding telah mencapai alam Raja Manusia. Penghancuran keluarga Wang dan Chen seharusnya menjadi pekerjaan Zua Siang Ding saja. Adapun rumor tentang Zua Wen, kemungkinan besar keluarga Zua sedang mencoba mempromosikannya. Berpikir sampai saat ini, Gusin melirik pemuda santai di belakangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi jika anak ini benar-benar tidak memiliki kekuatan, apa gunanya menciptakan momentum? Pada akhirnya, itu mungkin menjadi bumerang. Secercah keraguan muncul di mata indah Gu Yue saat ini. Bahkan dia memiliki banyak keraguan tentang kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen saat ini, serta ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Zua Wen, yang berada di belakang mereka, secara alami melihat ekspresi wajah Gusin dan Gu Yue. Zua Wen tidak mengomentari keraguan di wajah mereka. Menurutnya, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam ronde pertama Battle Royale, dengan kekuatan Gu Yue dan Gusin, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa di mata Gusin dan Gu Yue, tindakannya akan dianggap sebagai pengecut dan tanda kelemahan. Zua Wen tidak mau menjelaskan. Bagaimanapun, kultivasi yang dia tunjukkan sangat rendah. Itu hanya setengah langkah menuju tahap korporeal yang tidak heran jika Gusin dan Gu Yue meragukannya. Setelah beberapa saat, sebagian besar pembudidaya di wilayah yang dipimpin Gusin telah diusir dari arena. Empat penggarap yang tersisa dengan gugup berdiri di tepi arena. Keempat kultivator ini adalah tim terkuat di area ini selain Gusin dan dua lainnya. Dikatakan bahwa mereka adalah murid sekte yang disebut sekte Sky Hall. Di antara empat kultivator, pemimpinnya telah mencapai tahap ketujuh dari tahap korporeal yang, sementara yang lain berada di tahap kelima dari tahap korporeal yang. Dua sisanya mirip dengan Gu Yue dan berada pada tahap ketiga tahap korporeal yang. Situasinya sangat jelas. Jika sekte Sky Hall secara sukarela mundur, istana tuan kota tidak akan melakukan apapun. Menurutku mundur sekarang adalah pilihan yang sangat bijaksana. Gusin berkata dengan acuh-ta'acuh dengan tangan di belakang punggungnya sambil menatap dengan acuh-ta'acuh pada empat penggarap sekte Sky Hall. Itu belum tentu benar. Hanya kamu, Gusin, yang sedikit lebih kuat di istana tuan kota. Sedangkan untuk dua lainnya, aku tidak berani memuji mereka. He he, selama kami menundamu dan segera menghilangkan dua beban di belakangmu, maka kami berempat akan bergabung. Bahkan jika Anda adalah seorang kultivator tahap korporeal yang tahap ke sembilan, Anda mungkin bukan tandingan kami berempat. Pemimpin sekte Sky Hall adalah seorang pemuda berwajah pucat. Pada saat ini, tatapannya melewati Gusin dan menatap Gu Yue dan Zua Wen di belakangnya sambil tertawa dingin. Mata Gusin sedikit menyipit saat dia mencibir, sepertinya kalian tidak memiliki kesadaran yang cukup. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa meskipun Anda berempat bergabung, saya masih bisa mengalahkan Anda. Jadi saya menyarankan Anda untuk berhenti membuang-buang waktu Anda. Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah itu tidak berguna atau tidak. Kakak kedua, kamu dan aku akan menunda Gusin. Kakak ketiga, kakak keempat, kalian berdua segera singkirkan dua orang merepotkan itu. Pemuda terkemuka tidak menyianyiakan kata-kata lagi dengan Gusin. Setelah memanggil pemuda yang agak pendiam di sampingnya, mereka berdua tiba-tiba menghentakkan kaki dan menembak ke arah Gusin seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Saat mereka bergegas, keduanya melepaskan keterampilan baju besi mereka yang paling mahir dan menyerang Gusin dengan ganas. Pada saat yang sama, saat dua pemuda terkemuka bergerak, dua kultifator yang tersisa juga melewati Gusin dan bergegas menuju Gu Yue dan Zua Wen. Melihat dua orang yang ingin melewatinya, Gusin mendengus dingin dan hendak menghentikan mereka, beraninya kamu melewatiku saat aku di sini. Kamu mendekati kematian. Namun, saat dia bergerak, pemuda terkemuka dari sekte Sky Hall dan kultifator lainnya, yang sudah berada di tahap kelima alam korporeal yang, langsung tiba di depan Gusin. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan yang sangat kuat. Menghadapi serangan keduanya, Gusin tidak punya pilihan selain memblokir. Memanfaatkan momen ketika Gusin memblokir serangan itu, dua pembudidaya lainnya telah melewati Gusin seperti macan tutul dan bergegas menuju Gu Yue dan Zua Wen. Melihat kedua orang itu semakin dekat, Gu Yue mengertakkan gigi dan berkata, Zua Wen, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir sulit bagimu untuk menandingi salah satu dari mereka, jadi aku akan bertanggung jawab. Untuk keduanya, Anda tidak boleh tersingkir oleh dua orang ini, jika tidak, kualifikasi Anda untuk bersaing memperebutkan kuota akan dicabut. Setelah Gu Yue selesai berbicara, dia berinisiatif untuk berdiri di depan Zua Wen. Tangan rampingnya yang seperti batu giok segera terjalin dan membentuk serangkaian segel tangan. Pada saat yang sama, Yuan Power yang melonjak keluar dengan keras, akhirnya membentuk lonceng emas besar di depannya. Mendengar ini, Zua Wen terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa penampilannya yang buruk akan meninggalkan kesan buruk di hati Gu Yue dan dia tidak akan peduli padanya. Namun, situasi saat ini jauh melebihi ekspektasi Zua Wen. Gu Yue sebenarnya melangkah maju untuk memblokir dua tahap ketiga dari penggarap alam korporeal yang untuknya. Perlu diketahui bahwa Gu Yue hanya berada pada tahap ketiga dari alam korporeal yang melawan sepertiga tahap dari penggarap alam korporeal yang itu paling banyak akan menjadi hasil imbang. Jika satu lawan dua, hasil akhirnya tidak mengejutkan. Ledakan. Kekuatan Yuan bagaikan badai yang menyapu seluruh arena dengan keras. Serangan dari dua individu yang bergegas akhirnya bertabrakan dengan keras terhadap bel emas. Suara seperti guntur yang teredam juga menyebar. Yang paling. Tidak lama kemudian, suara jernih perlahan terdengar. Segera, benang retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan lonceng emas besar di bawah serangan kuat mereka berdua. Retakan menyebar ke seluruh bel dengan padat. Engah. Gu Yue memuntahkan setegup darah merah ceri dan terbang seperti bunga layu. Saat dia hendak jatuh dari arena, sosok hitam muncul di hadapannya seperti hantu. Kemudian, sebuah lengan yang kuat meraih pinggang ramping Gu Yue. Dengan sedikit tarikan, lengan itu membawa Gu Yue kembali ke panggung. Yue kecil. Di sisi lain arena, Gu Xin, yang bertarung dengan dua pemimpin muda dari sekte Sky Hall, juga memperhatikan situasi di pihak Gu Yue. Ketika dia melihat bahwa Gu Yue benar-benar terluka, kemarahan segera muncul di hatinya. Brengsek. Kamu sebenarnya berani menyakiti adikku. Kalian sangat berani. Saat kemarahan di hatinya semakin besar, serangan Gu Xin menjadi semakin ganas. Hanya dalam beberapa gerakan, para pemimpin muda itu dipukuli hingga mereka memuntahkan darah. Namun, meski kedua pemimpin muda itu bukan tandingan Gu Xin, keduanya seperti permen lengket. Bahkan jika mereka disakiti oleh Gu Xin, mereka masih terikat tanpa rasa takut dengan Gu Xin, tidak mengizinkannya pergi. Untuk sesaat, bahkan Gu Xin tidak bisa melarikan diri. Melihat dua peserta sekte Sky Hall lainnya semakin dekat dengan Gu Yue, hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kecemasan. Namun, ketika dia melihat Zuawan menangkap Gu Yue, kekhawatiran di hatinya sedikit memudar. Namun tak lama kemudian, hatinya kembali mengepal. Dia memiliki beberapa keraguan tentang apakah seorang pejuang yang hanya setengah langkah ke alam korporeal yang dapat menahan serangan dua prajurit realem korporeal yang tahap ketiga. Tidak, saya masih harus mengandalkan diri sendiri untuk pertandingan ini. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Meskipun Gu Xin sangat cemas, pikirannya sangat jernih. Dia tahu bahwa selama dia bisa melarikan diri, Gu Yue dan Zuawan secara alami akan aman dengan bantuannya. Gu Xin, kedua beban Anda hanya bisa dihilangkan. Anda tidak perlu khawatir. Saat kita berempat bergabung, nasibmu akan sama dengan dua beban itu. Anda juga akan tersingkir. Pemimpin muda itu juga melihat situasi di sisi lain dan segera menunjukkan senyuman puas. Ketika dia berpikir bahwa sekte Sky Hall kecil mereka benar-benar dapat melenyapkan peserta dari istana tuan kota, hatinya dipenuhi dengan rasa kepuasan yang aneh. Bang-bang. Namun, senyuman pemimpin muda itu tidak bertahan lama. Dua suara teredam dari tubuh yang jatuh ke tanah terdengar. Segera setelah itu, dua sosok jatuh di kakinya seperti anjing mati. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, sudut mata pemuda terkemuka itu langsung bergerak-gerak. Pasalnya, dua sosok yang terjatuh di kakinya tak lain adalah kakak ketiga dan keempat. Apa yang sedang terjadi? Sepotong kejutan perlahan muncul di wajahnya. Memiringkan kepalanya untuk melihat, dia melihat sosok tinggi dan tegap berdiri diam di dekatnya. Pada saat yang sama, energi mental yang seperti lautan luas langsung menyebar ke seluruh panggung. 166. Kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuh kurus pemuda itu seperti gelombang badai, menyebar ke seluruh arena. Saat energi mental ini melonjak, seluruh arena langsung menjadi sunyi. Segera setelah itu, banyak tatapan berkumpul ke arah sumber energi mental. Ketika tatapan ini menemukan sumber energi mental yang kuat, apa yang menyebabkan tatapan ini terkejut adalah bahwa sumbernya sebenarnya adalah sosok seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Namun, saat tatapan tersebut beralih ke atas dan melihat wajah pemuda itu, keterkejutan di wajah mereka berubah menjadi keterkejutan. Ini karena pemuda itu adalah satu-satunya orang di panggung yang budidayanya hanya setengah langkah menuju tahap korporeal yang, Zua Wen. Ying Qiang Hua dan saudara perempuannya, yang diam-diam berdiri di sisi lain panggung, juga menoleh karena energi mental ini. Melihat sosok lurus itu, Ying Qiang Hua yang banci mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan terkejut, jadi bocah cilik yang biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah arcana master peringkat dua. Sungguh tak terduga. Memang benar, sepertinya kita salah. Tidak heran rumah tuan kota mengirimkan bocah cilik korporeal yang setengah langkah untuk berpartisipasi. Ternyata bocah cilik ini sebenarnya adalah arcana master peringkat dua. Kakak perempuan yang tinggi dan tegap, Ying Hualan, menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Hu Ying juga menatap Zua Wen dengan heran. Ketika dia mengetahui bahwa sumber kekuatan mental adalah Zua Wen, tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja dia bisa mematahkan Tin Juku dengan mudah. Ternyata orang ini adalah arcanis kelas dua. Di platform yang tinggi, putri komando ke-9 mengerutkan kening dan menatap pemuda di arena. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan serius, sepertinya apa yang dikatakan Changmu benar. Kekuatan mental orang ini benar-benar telah mencapai level kedua. Ling Ju, menurutmu apakah orang ini mungkin mendapat tempat kali ini? Kekuatan batin anak ini berada di sekitar alam tingkat dua. Masih ada jalan panjang sebelum dia mencapai tingkat sempurna. Menilai dari kekuatan batinnya, kekuatannya seharusnya berada di sekitar alam jasmani yang tingkat tujuh. Itu akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat dengan kekuatan ini. Namun, lelaki tua ini dapat melihat bahwa anak ini tidaklah sederhana. Dia seharusnya memiliki beberapa kartu truf yang luar biasa, jadi hasilnya agak tidak dapat diprediksi. Ling Ju menunduk dan merenung sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Sepertinya kamu mempunyai pendapat yang cukup tinggi tentang anak ini. He he, itulah yang aku inginkan. Jika orang ini hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, bukankah dia akan terlalu bosan? Lagipula, aku bahkan belum menggunakan pintu ungu emas milik saudara ketigaku. Kata putri komando ke-9 sambil tersenyum cerah. Mendengar perkataan putri komando ke-9, mata Ling Ju menunjukkan sedikit rasa kasihan. Dia tahu bahwa setiap kali putri komando ke-9 menunjukkan senyuman cerah, pasti ada seseorang yang tidak beruntung. Sekarang, jelas sekali bahwa pemuda bernama Zhuawan itu tidak akan beruntung. Di sisi lain platform tinggi, Ying Sueluo, yang sedang duduk dengan santai, juga memandang pemuda di arena dengan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia memperhatikan senyuman di wajah Gu Yu Etian dan sedikit mengernyit. Aku tidak menyangka rumah gubernur akan memiliki arcana master yang lain. Terlebih lagi, anak ini telah mencapai level ke-2 di usia yang begitu mudah. Bakatnya sungguh menakutkan. Meski begitu, jangan pernah berpikir untuk menghentikan sekte pemilah Yin untuk mendapatkan semua tempat di kompetisi ini. Karena sekte penyaringan Yin dapat membuat istana gubernur kehilangan satu tempat terakhir kali, kita dapat melakukannya lagi kali ini. Berbicara tentang ini, mulut Ying Sueluo menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia juga dapat melihat bahwa kekuatan mental Zuawan hanya pada tingkat lanjut dan belum mencapai tingkat sempurna, jadi dia tidak takut. Terlebih lagi, meskipun kekuatan mental Zuawan telah mencapai tingkat sempurna, dia tidak takut. Bagaimanapun, dia masih punya rencana cadangan. Di arena, setelah Zuawan mengalahkan dua kontestan dari sekte SkyHouling, dua kontestan yang tersisa kehilangan semangat juang mereka. Mereka juga tahu bahwa sekte SkyHouling tidak memiliki harapan dalam kompetisi ini, sehingga mereka dikalahkan oleh Gu Xin hanya dalam beberapa ronde. Setelah Gu Xin mengalahkan kontestan terakhir, kemajuan di dua area lainnya pada dasarnya hampir sama. Kini, tersisa tiga kontestan di arena. Ketiganya secara alami adalah rumah gubernur, sekte penyaringan Yin, dan sekte Tiger Band. Setelah mengalahkan kontestan terakhir dari sekte SkyHouling, Gu Xin bergegas ke sisi Gu Yue. Setelah mengetahui bahwa Gu Yue baik-baik saja, wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. Memalingkan kepalanya, Gu Xin memandang Zuawan dengan serius. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zuawan, dia menundukkan kepala dan menangkupkan tangannya. Zuawan, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena kamu, aku khawatir Yue kecil akan menderita lebih dari sekadar cedera. Zuawan melambaikan tangannya dan menatap Gu Xin lagi. Dalam kesannya, Gu Xin adalah orang yang sangat sombong. Dia jarang menundukkan kepalanya kepada orang lain, tapi sekarang dia menundukkan kepalanya untuk Gu Yue. Sepertinya Gu Xin sangat menyayangi adiknya. Putaran pertama battle royale secara alami berakhir setelah tiga kekuatan besar diputuskan. Pada saat ini, baik para kontestan yang berada di dalam arena maupun penonton yang berada di bawah panggung, mereka semua memandang ke arah Putri Komando ke-9 yang berada di puncak platform tinggi. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Putri Komando ke-9 akan mengatur pertempuran selanjutnya. Di bawah tatapan banyak orang, Putri Komando ke-9 tidak takut sama sekali. Wajah cantiknya memiliki sedikit senyuman saat dia membuka mulutnya lagi. Babak pertama sungguh membosankan. Tidak ada keseruan sama sekali. Pada titik ini, banyak orang di bawah panggung yang terdiam ketika mereka melihat gadis muda di atas panggung. Aturan pertarungan ditentukan olehnya, tapi sekarang dia mengeluh tentang para kontestan. Untungnya, tiga kekuatan besar telah diputuskan. Putaran kedua akan menentukan siapa kontestannya. Bagaimana dengan ini? Bukankah total ada tiga kontestan di rataan Armor City? Kemudian ketiga kontestan ini akan dibagi rata di antara tiga kekuatan. Namun, jika ketiga kekuatan menginginkan lebih banyak kontestan, maka mereka harus mengusulkan pertarungan. Jika salah satu dari mereka menang, maka dia akan mendapatkan kontestan-kontestan-kontestan. Pada titik ini, Putri Komando ke-9 menganggupkan kepalanya dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Setelah kata-kata Putri Komando ke-9, Gu Yue Tian dan Ying Sueluo di platform tinggi saling menatap. Mata mereka bertemu pada saat yang sama, dan suasana yang agak aneh perlahan menyebar saat mata mereka bertemu. Melihat dua orang yang saling berhadapan, banyak orang yang tahu bahwa Putri Komando ke-9 sedang mencoba memprovokasi konflik antara sekte penyaringan Yin dan istana gubernur kota. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa ada banyak konflik antara kedua kekuatan tersebut. Sekarang aturan pertempuran ditetapkan dalam bentuk battle royale, kedua kekuatan itu mungkin tidak bermoral. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang ide saya. Bahkan penguasa yang berdaulat melihat percikan api di mata Gu Yue Tian dan Ying Sueluo, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin cerah. Tentu saja, saya tidak keberatan. Gu Yue Tian berkata dengan ringan. Dengan senang hati, Ying Sueluo menyeringai dingin dan berkata. Namun, pada saat ini, pemimpin sekte Huben, Hu Xiao, tiba-tiba berdiri dan menggenggam tangannya ke arah Putri Komando ke-9. Ia berkata dengan penuh hormat, Putri Komandan yang terhormat, Aku ingin tahu apakah kita bisa abstain dari pertarungan ini. Kita hanya membutuhkan satu kontestan. Putri Komando ke-9 tercengang. Dia merenung sejenak dan menjawab, Jika dua kekuatan lainnya setuju, maka Anda dapat abstain. Namun, jika dua kekuatan lainnya tidak setuju, bahkan jika sekte Huben secara sukarela abstain, hal itu tidak akan diizinkan. Mendengar ini, Hu Xiao menganggup dengan hormat lagi. Kemudian, dia menggenggam tangannya pada Gu Yue Tian dan Ying Sueluo dan berkata, Saudara Gu, saudara Ying, kami, sekte Huben, tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara dua kekuatan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa menghadapi. Gu Yue Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Karena saudara Hu berkata begitu, aku harus memberimu sedikit wajah. Ying Sueluo ragu-ragu sejenak dan akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Hu Xiao dan berkata, Tentu saja, kami harus memberimu wajah. Setelah menerima jawaban Gu Yue Tian dan Ying Sueluo, Hu Xiao menghela nafas lega. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka dan meninggalkan arena bersama Hu Hu Ying dan dua lainnya, kembali ke platform tinggi. Awalnya, Hu Xiao akan puas jika sekte Huben bisa mendapatkan salah satu kontestan. Bagaimanapun, fondasi sekte Huben lebih lemah dibandingkan dengan istana gubernur dan sekte penyaringan Yin. Mereka hanya bisa mengolah Hu Hu Ying, yang berada di alam korporeal yang tingkat ke-9. Kalaupun ada dua kontestan di depan mereka, itu hanya akan sia-sia. Sebelum kompetisi putaran kedua dimulai, ada istirahat selama dua jam. Hal ini agar para kontestan yang telah menghabiskan banyak energi di babak pertama memiliki cukup waktu untuk pulih. Kembali ke platform tinggi, Gu Xin, Gu Yue, dan Zua Wen duduk dan mulai memulihkan diri. Mereka berharap dapat memulihkan Yuan Qi yang telah mereka konsumsi secepat mungkin. Namun, Zua Wen baru saja bertindak. Toh, dia tidak melakukan pergerakan apapun di ronde pertama. Dia hanya menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengalahkan dua murid sekte Sky Hall pada akhirnya. Dia tidak mengkonsumsi energi sama sekali. Gu Yue Tian melirik Gu Yue yang pucat dan berkata sambil menghela nafas, Yue R sudah terluka, jadi kamu tidak harus berpartisipasi di babak kedua. Babak kedua hanya bisa mengandalkan kalian berdua. Gu Yue juga tahu bahwa kondisinya saat ini memang sedikit lemah. Bahkan jika kekuatannya tidak rusak, dia tidak bisa menandingi Ying Qiang Hua dan Ying Hualan dari sekte penyaringan Yin. Bagaimanapun, mereka berdua berada di tingkat ke-9 dari alam korporeal yang Gu Xin, Zua Wen, Saya harap Anda semua dapat melakukan yang terbaik di pertempuran mendatang. Sejak sekte pengayakan Yin mengalahkan kediaman Tuan Kota kami di pertempuran sebelumnya, mereka menjadi semakin sombong. Jika kediaman Tuan Kota kita kalah lagi, saya khawatir sekte pemilah Yin bahkan tidak akan menghormati kediaman Tuan Kota kita. Oleh karena itu, kita harus memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, kita harus memenangkan babak ini, kata Gu Yue Tian dengan sungguh-sungguh sambil menatap dua orang di depannya. Gu Xin sedikit mengangguk, matanya penuh keseriusan. Sebagai anggota Istana Tuan Kota, dia tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kompetisi. Adapun Zua Wen, dia mengangguk malas. Dia tidak peduli dengan kehormatan Istana Tuan Kota. Dia hanya peduli dengan kepemilikan kuota. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Istana Tuan Kota hanya memiliki satu kuota. Dia juga bisa merasakan pentingnya peran Gu Yue Tian pada Gu Xin. 167. Ying Qiang Hua, yang kekuatannya melonjak. Dong. Bel berbunyi dari jauh. Putri Komando ke-9, yang duduk di puncak peron, berdiri. Suara jernihnya juga terdengar. Karena Sekte Huben telah kalah, hanya Istana Tuan Kota dan Sekte Pengayakan Yin yang tersisa. Biarkan putaran kedua dimulai. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Syarat untuk memenangkan babak kedua adalah mengalahkan semua lawan. Mengalahkan satu orang saja tidak akan masuk hitungan. Suara mendesing. Sosok kuat langsung datang ke tengah arena, memperlihatkan wajah dingin dan rambut perak. Itu adalah Ling Ju, yang berdiri di belakang Putri Komando ke-9. Pertaruhan putaran kedua akan diputuskan oleh orang tua ini. Jika kedua belah pihak tidak keberatan, ayo mulai. Ling Ju melambaikan tangan kanannya dengan lembut sambil berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Aku pergi dulu. Dia telah mendengar dari ayahnya bahwa Saudara Zuo sangat membutuhkan slot ini. Untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan adikku sekarang, aku akan memperjuangkan tempat ini untukmu, dan kamu mungkin tidak perlu melakukan apapun. Di platform tinggi, Gu Xin perlahan berdiri dan menatap Zuo Wen, yang tidak jauh dari sana, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Karena Siner telah mengajukan diri, kamu harus pergi dulu. Gu Yue Tian mengangguk dan berbicara dengan nada serius. Meskipun kamu cukup kuat dan memiliki harta roh tingkat rendah, kamu tidak boleh gegabuh. Bagaimanapun, dua kontestan yang dikirim oleh sekte pengayakan Yin tidak bisa dianggap enteng. Gu Xin mengangguk. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan terbang menuju arena seperti burung yang kuat. Pada saat yang sama, sesosok tubuh terbang keluar dari sisi sekte pengayakan Yin. Jari-jari sosok ini terjepit seperti anggrek, dan pipinya memerah. Itu adalah Ying Qiang Hua yang banci. Ayah, apakah kamu merasa Big Bro akan menang kali ini? Di samping Gu Yue Tian, Gu Yue yang tampak agak pucat bertanya dengan cemas. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatan Gu Xin, perwakilan sekte pengayakan Yin juga tidak lebih lemah dari Gu Xin. Sebenarnya, aku pun tidak yakin apakah Siner bisa menang. Kita tunggu dan lihat saja. Gu Yue Tian bergumam sambil mengarahkan pandangannya ke arah arena. Ketika Gu Xin pergi, mata Zhuowen tertuju pada Ying Sueluo, yang tidak jauh darinya. Ketika dia melihat senyum tipis di wajah Ying Sueluo, firasat buruk perlahan muncul di hatinya. Yo, Anda mengirim Tuan Muda Gu Xin kami untuk pertandingan pertama. Saya sangat tersanjung. Ying Qiang Hua memutar tubuhnya dan tertawa sambil menutup mulutnya. Aku sendiri sudah cukup. Gu Xin tersenyum tipis sambil berkata, kami tidak perlu bersusah payah berurusan dengan sekte penyaringan Yin Anda. Gongzi Gu Xin, apakah kamu sangat percaya diri? Namun, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa menunjukkan ekspresi arogan seperti itu setelah aku menghajarmu hingga jatuh. Ying Qiang Hua terkekeh. Kemudian, dengan sedikit gerakan kakinya, dia menghilang dari tempatnya seperti hantu. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Gu Xin. Sepasang cakar tajam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Segera, cakar tajam ini tanpa ampun mencakar bagian belakang kepala Gu Xin. Kepala Gu Xin pasti akan pecah jika dia tertangkap oleh cakar ini. Gu Xin mendengus dingin dan menginjakan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya tampak berputar dan berputar ke samping, nyaris menghindari cakar tajam Ying Qiang Hua. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Aku masih harus meluangkan waktu untuk mengalahkan adikmu. Setelah menghindari serangan Ying Qiang Hua, Gu Xin langsung mengeluarkan lingkaran emas dari tas kian kun di pinggangnya. Kemudian, dengan gerakan kakinya yang tiba-tiba, dia berputar di belakang Ying Qiang Hua. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan dengan kuat menggenggam betis Ying Qiang Hua. Ying Qiang Hua terkejut dan mencoba merentangkan kakinya untuk melepaskan diri. Namun, cakar Gu Xin seperti lingkaran besi, dengan kuat menggenggam betisnya di tangannya. Ying Qiang Hua, inilah akhirnya. Sudut mulut Gu Xin menyeringai. Kemudian, lingkaran cahaya emas di tangannya yang lain tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dengan gerakan cepat, dia menghantamkannya ke dada Ying Qiang Hua. Ledakan. Cahaya kemasan menyala perlahan naik. Segera, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Setelah menggambar bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 meter di arena, secara kebetulan berhenti di pinggir arena. Sosok ini adalah Ying Qiang Hua dari sekte penyaringan Yin. Pada saat ini, tubuh Ying Qiang Hua terus-menerus bergerak-gerak, dan aura di tubuhnya menjadi sangat lemah. Darah berkumpul seperti aliran di bawah tubuhnya. Melihat bahwa Gu Xin telah mengalahkan Ying Qiang Hua dari sekte penyaringan Yin dalam sekejap, terdengar ledakan sorak-sorai dari platform tinggi tempat pasukan Istana Tuan Kota berada. Bahkan Gu Yue dan Gu Yue Tian menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Hanya Zhuawan yang sedikit mengernyit. Dia menatap Ying Sueluo lagi. Zhuawan melihat ekspresi Ying Sueluo masih tenang. Faktanya, suasananya sangat tenang hingga sedikit menakutkan. Dia tampaknya tidak khawatir Ying Qiang Hua akan dikalahkan dalam sekejap. Di arena, Gu Xin melirik ke arah Ying Qiang Hua yang sedang meringkuk di sudut arena. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan melihat ke arah sekte penyaringan Yin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya sekte pengayakan Yin adalah sekelompok macan kertas. Karena Ying Qiang Hua telah dikalahkan oleh Ku, Ying Hualan, cepat turun. Namun, Gu Xin segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ying Hualan, yang berada di platform tinggi, tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia menyilangkan tangannya dan menatap Gu Xin di bawah dengan tatapan mengejek. Tuan muda Gu Xin, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Suara suram tiba-tiba terdengar dari belakang. Gu Xin berbalik dan melihat senyum sinis Ying Qiang Hua. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dalam sekejap, cakar tajam Ying Qiang Hua dengan kejam mencakar kepala Gu Xin sekali lagi. Sungguh orang yang ulet. Kalau begitu, aku akan mengirimu turun panggung lebih awal. Kejutan di wajah Gu Xin menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia mengangkat gelang berlian di tangan kanannya dan memblokir cakar Ying Qiang Hua. Ledakan. Suara seperti guntur yang teredam tiba-tiba bergema di seluruh arena. Lalu, mata Gu Xin tiba-tiba muncul. Dia merasakan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Kemudian, kekuatan besar langsung mendorongnya mundur. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gu Xin mengerang dan terpaksa mundur selusin langkah oleh kekuatan besar ini. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ying Qiang Hua, yang berdiri diam tidak jauh dari situ, dengan ngeri. Pada saat ini, selain noda darah dipakaian Ying Qiang Hua, wajahnya sangat kemerahan. Tidak ada tanda-tanda ekspresi putus asa ketika dia jatuh ke tanah. Terlebih lagi, Gu Xin terkejut karena aura yang dipancarkan dari tubuh Ying Qiang Hua tampak lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Tuan Muda Gu Xin tidak bisa mengakhiri ini secepat ini. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selanjutnya, aku akan menghabisimu. Ying Qiang Hua mengangkat salah satu jarinya dan tersenyum. Kemudian, wajahnya langsung menjadi lebih dingin. Di saat yang sama, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Berderak. Di platform yang tinggi, tangan Gu Yu Etian tiba-tiba mengepal. Dia memandang Ying Qiang Hua dengan tidak percaya dan berkata dengan bibir gemetar, aura ini sebenarnya berada di alam Raja Zhao setengah langkah. Ternyata orang ini telah menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak hanya berada pada tahap ke-9 dari alam korporeal yang, yang satu tingkat lebih rendah dari alam Raja Zhao setengah langkah. Sepertinya akan agak sulit baginya untuk menghadapi Ying Qiang Hua. Wajah Gu Yue memucat. Dia juga tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Setelah Ying Qiang Hua mengungkapkan aura Raja Zhao realem setengah langkahnya, kerumunan di luar arena meluap. Banyak vaksi memandang Ying Qiang Hua dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Sekte Pemilah Yin mampu membina ahli muda di alam Raja Zhao setengah langkah. Sekte Pengayakan Yin benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Sebenarnya ada kultifator realem Raja Zhao setengah langkah di generasi muda. Bukankah itu berarti fondasi Sekte Pemilah Yin bahkan lebih kuat dari Istana Tuan Kota? Sepertinya Gusin hancur kali ini. Aku khawatir Istana Tuan Kota akan kalah kali ini. Jika Istana Tuan Kota kalah kali ini, itu akan berdampak yang tak terhapuskan pada reputasi dan status Istana Tuan Kota. Petik 2 Petik 2 Begitu Ying Qiang Hua mengungkapkan kekuatan setengah langkah Zhao King realem, seluruh Platform Tinggi menjadi gempar. Banyak orang tidak menyangka Sekte Pemilah Yin akan mengirimkan murid realem Raja Zhao setengah langkah. Di suatu tempat di Platform Tinggi, Husiao memandang Ying Qiang Hua dan menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka fondasi Sekte Pengayak Yin begitu dalam. Tampaknya Sekte Pengayak Yin memperoleh banyak manfaat dari kompetisi terakhir. Untung saja Sekte Huben kita kalah tepat waktu. Jika tidak, kami mungkin tidak dapat mempertahankan posisi kami. Peluang Istana Tuan Kota untuk menang kali ini sedikit tipis. Bahkan Gusin pun mungkin tidak bisa menandingi kultifator realem Raja Cerah setengah langkah. Hu Huying, yang berada di samping Husiao, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada titik ini, pandangannya beralih ke seorang pria muda di Platform Tinggi lainnya. Ketika dia melihat ekspresi tenang di wajah pemuda itu, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Semuanya sudah mencapai tahap seperti itu. Apa alasan orang ini masih begitu tenang? Hu Huying berpikir keras saat dia melihat ke arah Zhuowen, yang berdiri tidak jauh dari situ, yang setenang sumur kuno. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Tuan muda baru saja memukulku dengan keras, jadi dengan sendirinya aku akan membalasnya. Kilatan dingin melintas di mata Ying Qiang Hua. Segera setelah itu, Yuan Power dalam jumlah tak terbatas tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, Yuan Power yang kuat ini, yang bagaikan lautan badai, tiba-tiba berkumpul di belakangnya dan membentuk cakar tajam besar yang panjangnya puluhan kaki. Permukaan cakar yang tajam memancarkan cahaya berdarah yang pekat, yang membuatnya terlihat agak menakutkan. Cakar darah. Suara feminin perlahan terdengar. Segera, tangan kanan Ying Qiang Hua tiba-tiba menekan ke bawah. Cakar darah besar di belakangnya seperti awan hitam yang menekan Gu Xin dengan keras. Gu Xin mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak menyangka Ying Qiang Hua tiba-tiba meletus dengan kekuatan kultifator setengah langkah Raja Sao Realam. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengayunkan gelang facra dengan tangan kanannya dan menyalurkan energi unsur di tubuhnya ke dalam gelang facra. Gelang berlian ini adalah harta roh tingkat rendah yang diberikan Gu Yue Tian padanya. Kekuatannya dianggap cukup baik di antara harta roh tingkat rendah. 168 Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, cakar darah dan cincin berlian akhirnya bertabrakan dengan keras di udara. Kemudian, angin astral yang tak terhitung jumlahnya muncul di arena. Kemudian, cahaya darah yang menyala-nyala dan cahaya kemasan bercampur dan meledak. Banyak penonton yang tanpa sadar menutup mata. Retakan. Suara tajam tiba-tiba terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Di udara, permukaan cincin berlian yang mempesona itu benar-benar menunjukkan bekas retakan. Terlebih lagi, seiring dengan semakin kerasnya suara yang tajam, retakan tersebut menjadi semakin dalam. Akhirnya, cincin berlian besar itu, di bawah tatapan kaget semua orang, runtuh dengan suara keras. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar, dan akhirnya menabrak lantai batu biru keras di arena, menciptakan lubang besar yang dalam. Jejak debu langsung tersapu karenanya. Di platform yang tinggi, wajah Gu Yue Tian tiba-tiba menjadi sangat pucat. Melihat sosok putus asa dikawah, dia tahu bahwa Gu Xin telah dikalahkan. Kakak, dia kalah. Wajah cantik Gu Yue juga pucat. Dia juga tidak menyangka Gu Xin akan dikalahkan. Dia tahu bahwa setelah pertempuran ini, mungkin kakak laki-lakinya yang sombong dan sombong akan sulit menerimanya. Bakat dan kekuatan Gu Xin adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota Sirah Rotan. Dia selalu dianggap sebagai orang nomor satu di generasi muda di ratan Armor City. Di bawah pengaruh begitu banyak lingkaran cahaya, kepribadian Gu Xin secara alami menjadi dingin dan sombong. Tidak ada yang menduga kekalahan Gu Xin kali ini. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Ying Hua Qiang, Gu Xin telah dihabisi olehnya dalam satu gerakan. Kemungkinan besar Gu Xin yang angkuh dan arogan akan kesulitan menerima kekalahan telak seperti itu. Yo, Tuan Muda Gu Xin, kenapa kamu begitu lemah? Bukankah kamu dengan angkuh mengatakan bahwa kamu akan mengalahkanku? Kenapa kamu tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku sekarang? Sesosok perlahan keluar dari debu dan tiba di depan kawah. Ying Hua Qiang menutup mulutnya dan tertawa. Suara mengejeknya terdengar di seluruh arena. Sepertinya dia bertindak terlalu keras. Biarkan saya melihat di mana anda terluka, Tuan Muda. Ying Qiang Hua tersenyum angkuh. Tangan kanannya terangkat seperti kilat dan meraih leher Gu Xin. Dia mengangkatnya seperti ayam jantan. Jelas sekali bahwa Ying Qiang Hua sengaja mempermalukannya. Sambil memegang Gu Xin di tangannya, Ying Qiang Hua berputar-putar seolah-olah dia sedang menunjukkan kekuatannya, menunjukkan ekspresi menyakitkan dan terhina Gu Xin kepada semua penonton. Wajah Gu Xin benar-benar pucat. Karena Ying Qiang Hua memegangi lehernya, perasaan tercekik menyebabkan pembuluh darah di dahinya menonjol, membuatnya terlihat sangat ganas. Melihat penampilan Gu Xin yang menyedihkan, platform tinggi istana Tuan Kota tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak orang menunjukkan sedikit rasa malu di mata mereka. Bagaimanapun, Gu Xin adalah kontestan terkuat yang dikirim oleh istana Tuan Kota. Selain itu, sebagai putra tertua Gu Yu Etian, dia juga mewakili kejayaan istana Tuan Kota. Namun, sosok representatif seperti itu kini dipegang lehernya seperti ayam jantan, tidak mampu melawan sama sekali. Ying Qiang Hua, aku pasti akan membunuhmu. Gu Xin mengeluarkan seteguk dahak berdarah, yang kebetulan mendarat di wajah Ying Qiang Hua. Kata Gu Xin dengan ekspresi dingin. Ah, sial, kamu benar-benar berani memotori wajah kecilku yang lembut. Tampaknya Anda sedang mendekati kematian. Ying Qiang Hua berteriak. Matanya juga menjadi dingin, dan jejak niat membunuh perlahan meningkat. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dengan kecepatan meteor, dia dengan keras menepuk anggota tubuh Gu Xin. Suara patah tulang yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, diikuti oleh lolongan menyedihkan dari Gu Xin. Anggota tubuhnya tiba-tiba terjatuh tanpa daya. Jelas sekali, tulang-tulang di anggota tubuhnya telah hancur. Gu Yue Tian berdiri dengan suara mendesing, dan matanya tiba-tiba memerah. Anjing Tuaying, kenapa kamu tidak menyuruh putramu untuk berhenti? Istana Tuan Kota kita mengaku kalah. Gu Xin adalah putranya yang paling berharga, dan pada saat yang sama, penerusnya sebagai penguasa kota. Dia menaruh banyak harapan pada Gu Xin. Sekarang dia melihat anggota tubuh putranya dihancurkan tanpa ampun, meskipun Gu Yue Tian adalah orang yang mantap, mau tak mau dia memiliki dorongan untuk mengamuk saat ini. Tuan Kota Gu, kamu benar-benar kasar. Tuan rumah taruhan ini belum mengaku kalahkan. Biarpun kamu mengaku kalah, itu tidak masuk hitungan. Kecuali Tuan Muda Gu Xin mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Ying Sueluo perlahan berdiri, menatap Gu Yue Tian dengan tatapan mengejek, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Anjing Tuaying, jika kamu masih tidak menyuruh putramu untuk berhenti, jangan salahkan aku karena secara resmi menyatakan perang terhadap sekte penyaringan Yin Mu atas nama istana Tuan Kota. Jika Siner benar-benar tidak beruntung, saya akan meruntuhkan sekte penyaringan Yin Anda bahkan jika kedua belah pihak menderita kerugian. Mata Gu Yue Tian memerah dan dia meraung keras. Ketika Ying Sueluo mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Gu Yue Tian begitu berani. Bagi Gu Xin, dia berani mengerahkan kekuatan istana Tuan Kota dan menyatakan perang terhadap sekte penyaringan Yin. Meskipun kekuatan sekte pemilah Yin tidak jauh lebih lemah dari istana Tuan Kota, begitu kedua kekuatan berperang, hal itu pasti akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian. Pada saat itu, kemungkinan besar kekuatan lain akan memanfaatkan situasi tersebut. Setelah memikirkannya berulang kali, Ying Sueluo tersenyum dan berkata, Qiang Hua, karena Gu Yue Tian telah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, maka berhentilah. Kamu harus bertarung dengan baik. Begitu kata-kata Ying Sueluo keluar, Ying Qiang Hua, yang berada di atas ring dengan wajah galak, tiba-tiba berhenti. Dia memandang Ying Sueluo dan berteriak, Ayah, bajingan ini benar-benar mengotori wajah kecilku. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Aku harus membunuhnya. Ying Sueluo sedikit mengernyit, dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia berkata dengan suara dingin, Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata ayahmu? Ying Qiang Hua tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Ying Sueluo lagi, dan akhirnya berkompromi. Dia menendang dada Gu Xin dan berkata dengan dingin, Karena ini perintah ayahku, kali ini aku akan mengampunimu. Anda tahu, meskipun Anda memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup untuk mengimbangi wajahnya. Tubuh Gu Xin terbang keluar dari ring seperti daun layu, Tapi saat dia jatuh ke tanah, dia ditangkap di tangan Gu Yu Etian. Melihat Gu Xin, yang hampir sekarat dalam pelukannya, Kemarahan Gu Yu Etian semakin kuat. Sekte pengayakan Ying tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak menghentikan mereka sekarang, Gu Xin pasti sudah mati sekarang. Ayah, saya minta maaf. Aku kalah kali ini. Gu Xin, yang meringkuk dalam pelukan Gu Yu Etian, Mengungkapkan ekspresi kekalahan di wajah pucatnya saat dia berkata dengan sedih. Jangan bicara. Kamu kalah kali ini. Selama kamu baik-baik saja. Senyum yang dipaksakan muncul di wajah Gu Yu Etian. Kemudian, dia membawa Gu Xin yang terluka parah kembali ke platform tinggi. Di platform tinggi, Zua Wen melihat ke arah Gu Xin yang sekarat. Sikap Ying Qiang Hua barusan benar-benar membuat Zua Wen tidak senang. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Gu Xin dan dia cukup sombong, setidaknya dia adalah orang yang menghargai persahabatan. Hal ini terlihat dari perubahan sikapnya terhadap Zua Wen setelah dia menyelamatkan Gu Yue. Melihat Gu Xin yang sekarat di pelukan Gu Yu Etian, semua orang di platform tinggi terdiam. Bagaimanapun, Gu Xin adalah pakar muda nomor satu di istana Tuan Kota. Semua orang menaruh harapan besar padanya, tapi sekarang kekalahan telak Gu Xin membuat semua orang merasa tidak nyaman. Tuan Kota, Tuan Muda Gu Xin telah dikalahkan. Jangan bilang padaku bahwa istana Tuan Kota kita akan dikalahkan lagi dalam pertempuran kuota ini. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Tak lama kemudian, menarik persetujuan banyak orang. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Gu Yue Tian bersinar terang saat dia menatap pemuda di dekatnya. Dengan senyuman yang agak pahit, dia berkata, Zua Wen, jika itu kamu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ying Qiang Hua? Saat kata-kata Gu Yue Tian keluar dari mulutnya, tatapan orang lain di platform tinggi semuanya tertuju pada tubuh Zua Wen. Mereka tahu bahwa kunci kemenangan City Lord Manor kali ini sudah ada pada pemuda sebelum mereka. Bahkan mata indah Gu Yue bersinar, dan matanya yang berkabut penuh dengan semangat saat dia melihat pemuda itu. Aku punya keyakinan 80% untuk mengalahkan banci itu. Zua Wen berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum tipis. Begitu Zua Wen mengatakan ini, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Keheningan berlangsung sesaat, dan mata Gu Yue Tian tiba-tiba berbinar. Dia dengan sungguh-sungguh menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Zua Wen, pertempuran berikutnya bergantung padamu. Aku tahu kamu memiliki banyak kartu truf, tetapi kamu tetap harus berhati-hati. Zua Wen mengangguk sedikit dan menoleh untuk melihat platform tinggi tempat Ying Sueluo berada, dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, Ying Sueluo tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Gu Yue Tian dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Tuan Gu, jenius paling menonjol dari istana Tuan Kota Anda juga telah dikalahkan. Dalam hal ini, tidak perlu pertandingan berikut untuk menghindari membuang-buang waktu. Sebagai untuk kuota istana Tuan Kota, lelaki tua ini akan dengan senang hati menerimanya. Orang tua, jangan meremehkan orang. Kakekmu belum muncul, jadi kenapa kamu terburu-buru? Pertarungan selanjutnya akan berlanjut seperti biasa. Sebuah suara yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar, menyela kata-kata Ying Sueluo. Segera, sosok muda tiba-tiba bergegas ke arena di bawah pengawasan penonton. Melihat sosok di arena, senyuman di wajah Ying Sueluo perlahan memudar, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia tidak peduli Gu Yue Tian memanggilnya orang tua. Bagaimanapun, budidaya Gu Yue Tian lebih tinggi dari miliknya. Namun, pemuda di depannya berani memanggilnya seperti itu, yang membuat sudut mata Ying Sueluo berkedut. Dia sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, dasar anak nakal yang tidak berpendidikan. Saya pikir kamu bosan hidup. Apakah kakekmu perlu menggunakan sebutan kehormatan untuk memanggilmu cucu? Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. City Lord Mansion belum hilang. Jika kedua bajinganmu bisa mengalahkanku, maka sekte pengayakan Yinmu akan menang. Apakah kamu mengerti? Zuowen berkata tanpa ampun di arena. Saat Zuowen mengucapkan kata-kata itu, penonton terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemuda akan berani meneriaki raja manusia seperti Sueluo tanpa keraguan. 169 Orang ini mempunyai karakter yang cukup baik. Bahkan di hadapan raja manusia, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Aku cukup menyukai karakternya. Di platform yang tinggi, Putri Komando ke-9 menatap pemuda yang berdiri di arena dan tertawa kecil. Su Chang, yang berdiri di belakangnya, melihat senyum di wajah Putri Komando ke-9, dan wajahnya menjadi semakin muram. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Putri Komando ke-9 menunjukkan senyuman yang begitu penuh penghargaan. Yang membuatnya semakin tidak senang adalah senyuman Putri Komando ke-9 ditujukan untuk Zhuowen. Bang! Ying Sueluo membanting tangannya ke meja teh di sampingnya. Matanya dipenuhi amarah. Jika bukan karena aturan bahwa para ahli dari generasi yang lebih tua tidak diperbolehkan bertarung, dia akan membunuh pemuda sombong di arena. Ayah, serahkan bocah nakal ini padaku. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Suara feminin Ying Qiang Hua terdengar perlahan saat dia datang ke sisi Ying Sueluo. Qiang Hua, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Lumpuhkan anak sombong ini untukku. Wajah Ying Sueluo sangat muram. Dia menyeringai dan berkata dengan dingin. Itu wajar saja. Ayah harus tahu kalau anak nakal ini tidak hanya memarahimu, ayah. Dia bahkan memarahi aku dan kakak. Sebentar lagi, aku akan mendidik anak nakal ini dengan baik. Ying Qiang Hua mengangkat jari anggreknya dan menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah dia selesai berbicara, Ying Qiang Hua dengan ringan menginjak tanah. Seluruh tubuhnya seperti burung layang-layang yang anggun saat ia mendarat di atas panggung. Berat, apakah menurutmu kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki kekuatan mental tingkat dua? Anda harus tahu bahwa bahkan orang terkuat di istana tuan kota anda, Gusin, bukanlah tandingan saya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ying Qiang Hua menatap Zhuowen dengan merendahkan sambil menutup mulutnya dan mencibir. Waria sepertimu yang bukan laki-laki atau perempuan cukup percaya diri. Hanya dengan melihatmu, aku tahu kamu pengecut. Apa menurutmu aku akan takut dengan sampah sepertimu? Zhuowen berdiri di sana dengan tenang dan berkata tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Kali ini, penonton kembali heboh karena Zhuowen berinisiatif tampil di arena. Banyak orang melihat punggung Zhuowen dengan ragu. Menurut pendapat mereka, orang terkuat di istana tuan kota, Gusin, telah dikalahkan. Apakah berguna mengirim seorang pemuda yang budidayanya tidak sebaik Gusin? Sepertinya istana tuan kota telah menyerah pada diri mereka sendiri. Apakah mereka masih mempertahankan harapan terakhir mereka? Meskipun pemuda ini adalah Arcanisting Studio tingkat 2, pilihan editor, Arcanistwaria, alam Raja Arcanist, Ying, Waria. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan istana tuan kota. Kekalahan Gusin telah menjelaskan segalanya. Bukankah mengirim pemuda ini ke kematiannya? Suara diskusi langsung meledak di antara penonton. Saat suara diskusi terus berkembang, tatapan ragu yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arena, pada sosok pemuda yang berdiri diam di arena. Namun, ketika suara-suara bertanya dari bawah panggung mencapai puncaknya, beberapa kekuatan dari kota utama Rattan Armor City mulai membantah. Di tengah sanggahan tersebut, rumor terbaru tentang Zhuowen di Rattan Armor City juga mulai menyebar. Apa yang kalian ketahui? Serius, Tuan Muda Zhuowen adalah pakar generasi muda nomor satu di kota Armor Rotan kita. Dia memiliki catatan membunuh seorang kultifator Raja Realem. Bisakah para dari sekte pengayakan Yin mencapai ini? Entah siapa yang meneriakkan kalimat tersebut, namun penonton langsung terdiam. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah keheningan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berkumpul di arena, di belakang pemuda itu. Pemuda ini pernah membunuh seorang kultifator Raja Realem. Bukankah ini terlalu konyol? Di arena, Ying Qianghua juga mendengar perkataan orang yang baru saja berbicara. Wajah femininnya langsung tertegun sejenak, namun tak lama kemudian, dia menutup mulutnya dan tertawa keras. Tangan kanannya, yang meringkuk seperti anggrek, menunjuk ke arah Zhuowen dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya istana tuan kota benar-benar menurun. Sekarang kamu akan kalah, kamu benar-benar membuat kebohongan yang konyol. Apakah kamu sungguh naif berpikir bahwa kamu bisa menang dengan beberapa kesalahan? Ketika kata-kata Ying Qianghua keluar, penonton di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Banyak orang menunjuk punggung Zhuowen dengan pandangan jijik. Mengabaikan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya dari bawah arena, serta wajah Ying Qianghua yang penuh ejekan, Zhuowen menangkupkan tangannya ke arah Lingju, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan, bisakah kita memulai pertempuran sekarang? Lingju tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya tidak sedikit pun takut ketika menghadapi kultifator Raja Realem setengah langkah. Ia dapat melihat bahwa ketidakpedulian di wajah pemuda itu bukanlah suatu tindakan, melainkan ketidakpedulian yang datang dari lubuk hatinya. Jika kalian berdua tidak keberatan, pertarungan secara alami bisa dimulai. Saat dia berbicara, Lingju melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu cukup berani. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika aku memenggal kepalamu nanti. Ying Qianghua mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum sinis. Berat, jika kamu bisa menahan satu gerakan dariku, maka kamu cukup mampu. Tapi menurutku, kamu bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun, jadi sebaiknya kamu mati dengan patuh. Ying Qianghua mencibir. Dia menghentakkan kakinya dan seluruh tubuhnya terbang lurus ke depan. Suara angin yang memekakkan telinga bagaikan guntur yang teredam, meledak di seluruh arena. Ketika Ying Qianghua bergegas menuju Zhuawan seperti badai, banyak orang di bawah arena juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Zhuawan, yang tidak jauh darinya. Namun, saat mereka melihat Zhuawan, sedikit keheranan muncul di mata mereka. Ini karena Zhuawan, yang berdiri di arena, sebenarnya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Dia tidak menghindar atau menyerang, seolah-olah dia ketakutan dan tidak bergerak sama sekali. Ada apa dengan bocah ini? Dia begitu sombong dan sombong beberapa saat yang lalu. Kenapa dia tidak bergerak sekarang? Mungkinkah dia takut dan konyol? Sepertinya dia benar-benar bocah nakal yang hanya terlihat kuat di luar namun sebenarnya lemah di dalam. Siapapun bisa bermain-main dengan kata-kata, tapi mulut bocah ini sangat berbisa. Aku khawatir Ying Qianghua tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika mereka melihat ekspresi terkejut Zhuawan, penonton di bawah panggung tertawa terbahak-bahak, serta diskusi yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan ejekan. Tapi apakah Zhuawan benar-benar ketakutan seperti yang mereka katakan? Jawabannya tentu saja tidak. Hanya saja Zhuawan saat ini sedang berkonsentrasi mengaktifkan simbol api es suci. Setelah pertempuran terakhir dengan Liu Chengxiang, Zhuawan lebih berhati-hati saat mengaktifkan simbol api es suci. Jika dia menyombongkan simbol api es suci, mungkin beberapa orang berpengetahuan akan mengenalinya. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Begitu simbol api es suci terungkap, nasib Zhuawan adalah menjadi musuh seluruh dunia. Pada saat itu, keluarga Zhuo tidak hanya akan menghadapi bencana, tetapi juga akan sulit menemukan tempat tinggal. Zhuawan sangat jelas tentang betapa menariknya simbol api es suci bagi para ahli tertinggi itu, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan memperlihatkan simbol api es suci di tubuhnya. Metode untuk menyembunyikan simbol api es suci di punggung tangannya secara alami bergantung pada bantuan Xiaohei. Saat Zhuawan berdiri di sana dengan linglung sebenarnya adalah Xiaohei diam-diam merapal mantra untuk menyembunyikan simbol api es suci di punggung tangannya. Pada saat ini, Ying Qiang Hua telah sampai di atas kepala Zhuawan. Dia melirik pemuda yang masih linglung dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit bosan, Awalnya aku mengira kamu akan bisa bermain denganku lebih lama lagi. Sekarang, sepertinya kamu hanya seorang perak. Tombak dengan kepala lilin. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu pergi. Berbicara sampai di sini, Ying Qiang Hua tiba-tiba melambaikan kedua tangannya, dan energi asal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat energi asal terus berkumpul, cakar besar berwarna merah darah yang seperti gunung mengembun di belakangnya. Selamat tinggal. Melihat pemuda di bawah untuk terakhir kalinya, cakar Ying Qiang Hua tiba-tiba menekan. Kemudian, cakar besar berwarna merah darah mengalir deras, dan angin astral yang tak terhitung jumlahnya menyapu saat jatuh, membentuk tornado besar di tengah panggung yang melesat langsung ke cakrawala. Cakar darah, bunuh. Gemuruh. Seolah-olah petir besar yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Segera, seluruh arena bergema. Riak tak kasat mata mengiringi suara keras dan menyebar ke segala arah. Banyak prajurit bela diri di bawah panggung tanpa sadar mundur di bawah riak. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Cakar darah yang digunakan Ying Qiang Hua kali ini bahkan lebih kuat dari yang dia gunakan untuk mengalahkan Gusin. Sepertinya jenazah Zuawan sudah hilang. Rumah Tuan Kota benar-benar salah perhitungan. Untuk mengirim orang lemah seperti itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Kota Gu. Mendesah. Saya tidak menyangka Sekte Pemilah Yin akan mengalahkan Istana Tuan Kota kali ini. Apakah ini berarti kekuatan Sekte Pemilah Yin akan melampaui kekuatan Istana Tuan Kota? Setelah cakar darah mendarat, desahan terdengar satu demi satu. Persaingan untuk mendapatkan tempat bukan hanya soal kehormatan, tapi juga alokasi sumber daya. Dalam pertempuran Menara Energi Asal, begitu seorang murid masuk dalam seribu teratas di peringkat akhir, mereka akan menerima sejumlah sumber daya dari keluarga Markiskin sebagai hadiah. Secara kebetulan, setelah Sekte Pemilah Yin memperoleh tiga tempat di kompetisi terakhir, salah satu murid mereka secara ajaib masuk seribu teratas di Menara Energi Asal dan menerima hadiah dari keluarga Markiskin. Ini juga merupakan alasan mengapa Sekte Pengayakan Yin mampu membina dua penggarap realem Raja Zhao setengah langkah. Di platform yang tinggi, tangan Gu Yue Tian mengepal. Dia tidak menyangka Zuawan akan berdiri di sana seperti orang bodoh dan membiarkan Ying Qiang Hua menyerang. Situasi seperti ini sudah di luar dugaannya. Apakah Zuawan akan baik-baik saja? Gu Yue menutup mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giyok. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia bertanya dengan suara gemetar. Mendesah. Saya khawatir orang ini akan hancur. Gu Xin, yang duduk di seberang, berkata sambil menghela nafas. Lukanya cukup serius. Dia sangat menyadari kekuatan cakar darah Ying Qiang Hua. Bahkan harta roh tingkat rendah, cincin berlian, akan sulit menolak kekuatan semacam itu. Itu mudah. Bocah ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ying Qiang Hua perlahan mendarat di atas panggung dan mematahkan lehernya sambil tersenyum tipis. Ying Qiang Hua, seranganmu sangat lembut. Sepertinya tidak melukai atau bahkan menggelitik tubuhku. Saat senyuman Ying Qiang Hua menjadi lebih cemerlang, sebuah suara perlahan terdengar. Senyuman yang baru saja akan mekar di wajahnya langsung layu. 170. Desis mendesis. Suara hangus perlahan terdengar di seluruh arena. Segera, sesosok tubuh perlahan keluar dari debu. Panas yang sulit disembunyikan tiba-tiba muncul di seluruh ruangan setelah kemunculan lambat sosok ini. Udara di sekitarnya juga mulai mendidih seperti uap. Astaga! Banyak tatapan melihat sosok manusia kulit hitam yang muncul. Tanpa sadar mereka menghirup udara dingin saat melihat sosok manusia berkulit hitam ini dengan jelas. Ini karena mereka terkejut saat mengetahui bahwa sekeliling sosok manusia ini sebenarnya ditutupi oleh api hitam pekat. Kenaikan suhu yang tiba-tiba jelas disebabkan oleh nyala api hitam ini. Ini adalah api iblis nirwana. Di pinggir arena, lingju yang semula berekspresi acuh-ta'acuh, tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedikit berubah saat matanya menatap api hitam di tubuh sosok manusia itu. Kamu adalah, Zua Wen. Mata Ying Kiang Hua mengeras saat dia menatap sosok manusia di depannya, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api hitam. Siapa lagi selain aku yang dulu? Waria sialan, kamu bersenang-senang bertarung tadi, kan? Sekarang, giliranku. Zua Wen mengepalkan tinjunya sedikit. Api hitam seperti percikan segera keluar. Wajah Ying Kiang Hua bergerak-gerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dapat merasakan ada aura yang sangat berbahaya di tubuh Zua Wen saat ini. Meskipun aura di tubuh Zua Wen hanya setengah langkah menuju tahap korporeal yang, itu masih memberi Ying Kiang Hua perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan seperti ini tidak berasal dari tubuh Zua Wen. Sebaliknya, itu berasal dari api hitam aneh yang menempel di permukaan tubuh Zua Wen. Meskipun aku tidak tahu apa itu api hitam di tubuhmu, kamu masih jauh dari bisa mengalahkanku. Namun, aku khawatir kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Nasibmu pada akhirnya akan sama dengan nasib Gusin. Ying Kiang Hua dengan cepat memulihkan ketenangannya dan tertawa dingin. Kamu akan memukuliku sampai ibumu tidak bisa mengenalimu sebentar lagi, dasar waria sialan. Zua Wen tidak ingin berbicara omong kosong dengan Ying Kiang Hua. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan nyala api hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Batuan hijau di bawah kakinya perlahan-lahan meleleh menjadi cairan di bawah suhu api hitam yang menakutkan. Suara mendesing. Saat ini, Zua Wen seperti bintang jatuh. Seluruh tubuhnya ditutupi api hitam saat dia tiba-tiba bergegas menuju Ying Kiang Hua. Kemanapun dia lewat, percikan hitam yang tak terhitung jumlahnya akan meledak seperti kembang api. Mendengar kata-kata menghina Zua Wen, wajah Ying Kiang Hua langsung memerah. Kata-kata ini sungguh sedikit keji. Bahkan ibunya pun dimarahi. Ekspresi Ying Sueluo menjadi sangat suram setelah mendengar kutukan Zua Wen. Namun, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat api iblis nirwana di permukaan tubuh pembuatnya. Api ini seharusnya menjadi kartu truf bocah itu. Bocah yang aneh. Bukan hanya dia seorang arcanis tingkat 2, tapi dia juga memiliki nyala api yang aneh. Terlebih lagi, nyala api hitam ini bukan nyala api biasa, namun bocah ini bisa menggunakannya. Begitu bebas, kami telah meremehkan bocah ini. Ying Sueluo berbisik dengan dingin. Aku ingin tahu apakah adik kecil bisa memblokir api hitam orang ini. Tampaknya api hitam orang ini cukup aneh. Ying Hualan, yang memiliki ekspresi tenang, mengerutkan kening dan membuka mulut untuk berbicara. Qiang Hua tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita tunggu dan lihat. Ying Sueluo menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Bocah sialan, aku pasti akan membunuhmu. Mata Ying Qiang Hua memerah. Kuku yang panjangnya lebih dari satu kaki menjulur dari ujung jari tangannya. Setelah itu, kedua cakarnya dengan lembut memotong ruang kosong. Segera, Yuan Power di sekitarnya mendidih. Segera, bila Yuan Power Qi yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari kuku jarinya. Sepuluh ribu cakar mencungkil hati. Raungan pelan keluar dari tenggorokan Ying Qiang Hua. Segera, bila Qi kecil yang tak terhitung jumlahnya diaglomerasi di antara cakarnya. Bila Qi ini hanya seukuran kuku jari tangan. Jejak cahaya dingin muncul dari mata Ying Qiang Hua. Segera, Ying Qiang Hua mendorong cakarnya ke depan. Kemudian, bila Qi yang tak terhitung jumlahnya di antara cakarnya tiba-tiba menyapu lurus ke arah Zwa Wen. Saat Ying Qiang Hua mendorong bila Qi kecil ini, bila tersebut mengembang berkali-kali dalam sekejap. Mereka berubah menjadi bila Qi besar yang setinggi manusia. Bila Qi besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai yang terus berputar di atas arena. Badai itu penuh dengan bila Qi yang besar dan padat. Badai menyapu langsung ke arah Zwa Wen, berniat menelannya utuh. Zwa Wen mendengus dingin, alih-alih melambat, dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju badai dengan cara yang sepertinya akan menyebabkan kematian di mata semua orang. Ledakan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah setelah Zwa Wen menyerbu ke dalam badai, pilar api yang mengerikan naik ke langit dan menghancurkan badai itu dalam sekejap. Astaga! Dalam sekejap, badai itu terkoyak. Sesosok yang diselimuti api hitam tiba-tiba keluar. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, tangan kanan sosok itu tiba-tiba mengangkat kerah Ying Qiang Hua. Kemudian, dengan ayunan tiba-tiba, dia melemparkan Ying Qiang Hua ke platform batu keras di arena. Ledakan. Ying Qiang Hua dihempaskan ke tanah oleh Zwa Wen tanpa perlawanan apapun. Dengan keras, kawas dalam 2 meter tercipta. Lucunya, kepala Ying Qiang Hua tertancap di tanah. Hanya bagian bawah tubuhnya yang tersisa di platform batu. Kakinya terus berayun, seperti ikan hidup di talenan. Dari saat Ying Qiang Hua melepaskan pedang ki hingga dia langsung ditangani oleh Zwa Wen, itu hanya sekejap mata. Ketika semua orang bereaksi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Ying Qiang Hua, yang sangat kuat beberapa saat yang lalu, kini tertanam di tanah dengan cara yang agak memalukan. Cukup banyak orang di bawah panggung yang tanpa sadar tertawa saat melihat sepasang kaki yang berulang kali berayun di atas panggung. Namun, setelah tertawa, tatapan semua orang yang biasa melihat sosok di atas panggung, yang seluruh tubuhnya terbakar api hitam, langsung menjadi berbeda. Mereka akhirnya mengerti kenapa pemuda pada awalnya begitu sombong. Pasalnya, pemuda punya modal untuk sombong. Ying Qiang Hua sebenarnya ditangani dengan begitu mudah. Bukankah ini terlalu cepat? Di platform tinggi, Gusin menggosok matanya dan memandangi kaki-kaki yang bergoyang di arena dengan tak percaya. Ketika dia melihat sosok muda yang berdiri diam di arena, dia tahu bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Aku tidak menyangka dia bisa menghadapi seorang pejuang yang setengah langkah ke alam Raja Zhao dengan mudah. Gusin perlahan menjadi tenang dan menatap pemuda di arena. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia masih ingat pertarungan di pasar setengah tahun lalu. Pada saat itu, dia tidak menaruh perhatian pada pemuda di depannya. Saat itu, dia mengikuti ayahnya, Gu Yuetian, ke Gatstony Square dan memandang rendah pemuda di depannya. Namun, setengah tahun kemudian, kekuatan pemuda itu benar-benar tumbuh sedemikian rupa. Saat ini, dia hanya bisa menatap pemuda yang tidak dia lihat saat itu. Lingju memandang pemuda di arena dengan heran. Dia juga tidak menyangka pemuda di depannya akan mampu menghadapi Ying Qiang Hua dengan mudah. Lingju memandang dengan acuh-ta'acuh pada kaki yang bergoyang tidak jauh dari sana dan berkata dengan acuh-ta'acuh, rumah tuan kota memenangkan ronde ini. Begitu Lingju mengatakan ini, ada ledakan sorak-sorai di platform tinggi di sisi Gu Yuetian. Hampir semua orang berdiri dan melompat ke girangan. Kemenangan Zua Wen miscaya memulihkan wajah Gu Xin saat ia dikalahkan. Gu Yuetian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, saya benar-benar tidak salah menilai Zua Wen. Ketika saya mendengar bahwa dia telah membunuh Wang Yuan Xing dan Chen Seng, saya tidak mempercayainya. Sekarang sepertinya itu tidak bohong. Di sampingnya, Gu Yuetian juga berdiri. Matanya yang berair menatap lurus ke arah sosok pemuda di atas panggung yang menjadi pusat perhatian puluhan ribu orang. Retakan. Ying Sueluo tiba-tiba meremukkan cangkir teh di tangannya, dan matanya tiba-tiba keluar dari rongganya. Dia menatap arena dengan tidak percaya dan bergumam pada dirinya sendiri, dia mengalahkan Qiang Hua hanya dengan satu gerakan. Dari mana asal anak ini? Bagaimana dia bisa menyembunyikan kekuatan sekuat itu? Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kekuatanku hanya sedikit lebih tinggi dari Qiang Hua. Dengan kekuatan yang ditunjukkan anak itu, meskipun aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku khawatir akan sulit untuk mengalahkannya. Wajah Ying Hualan tidak lagi tenang. Lengannya yang setebal paha tiba-tiba mengepal, dan suaranya bergetar. Sekte pengayak Yin telah mempersiapkan kompetisi ini sejak lama. Saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Hualan, kita hanya bisa menggunakan teknik kondensasi ganda Yin Yang. Kali ini, kamu yang akan menjadi pembawanya. Ying Sueluo berkata dengan suara yang dalam. Ayah, jika kita menggunakan teknik kondensasi ganda Yin Yang, aku khawatir kakak akan ekspresi Ying Hualan berubah dan dia ragu-ragu. Huh, kita tidak bisa membiarkan Istana Tuan Kota memenangkan kompetisi ini. Jika tidak, Istana Tuan Kota akan menarik kita semakin jauh. Demi sekte tersebut, Qiang Hua harus dikorbankan. Mengapa? Apakah kamu tidak bersedia? Ying Sueluo memandang Ying Hualan dengan mata merah dan berkata dengan nada menakutkan. Ekspresi Ying Hualan berubah dingin. Dia akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya akan mengikuti pengaturan ayah. Sekte pengayak Yin mengaku kalah. Biarkan Qiang Hua keluar. Melirik Ying Hualan, Ying Sueluo tiba-tiba berdiri dan menatap dingin ke arah Zuawen di arena. Karena kamu telah mengaku kalah, tentu saja kamu akan dilepaskan. Di arena, Zuawen tersenyum tipis dan segera menarik Ying Qiang Hua keluar dari tanah. Zuawen, kamu bajingan, kamu sengaja memukul kepalaku, bukan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu Ying Qiang Hua keluar, dia meraum dan menerkam. Sepertinya pelajarannya saja belum cukup. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Zuawen Wei mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari serangan Ying Qiang Hua. Segera setelah itu, tangan kanannya meraih bagian belakang kerah Ying Qiang Hua dan menariknya ke depannya. Kemudian, tinjunya menghantam wajah Ying Qiang Hua. Ah, hidungku berdarah. Ying Qiang Hua menutup hidungnya dan perlahan mundur. Suaranya bahkan lebih menyedihkan. Suaranya seperti wanita tua berusia tujuh puluhan yang di. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Karena aku berjanji akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu, maka aku akan memenuhi janjiku. Zuawen mencibir dan melangkah maju. Dia meninju dan menendang wajah gigolo Ying Qiang Hua. Setelah beberapa saat, wajah putih asli Ying Qiang Hua menjadi bengkak total saat ini, seperti kepala babi. Ying Qiang Hua tampak mati rasa dan tidak lagi meronta. Rupanya, dia sudah menerima nasibnya. Cukup, Ying Sueluo tiba-tiba berteriak dan mengepalkan tinjunya, menunjukkan kemarahannya saat ini. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, Gu Yuetian berada di sisi yang berlawanan. Cukup, aku akan mengembalikan orang ini padamu. Zuowen mengusap tinjunya dan tersenyum cerah. Kemudian, dia menendang Ying Qiang Hua dan mengirimnya terbang menuju Ying Sueluo. Saat ini, banyak penonton yang terdiam. Melihat Ying Qiang Hua, yang seperti kepala babi, semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Terima kasih telah menonton!